Di bawah petir hitam, tengkorak binatang aneh itu dilahap seluruhnya oleh petir hitam tanpa perlawanan apapun. Zuo Wen bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Dewa Gunung nomor satu yang kuat pun tercengang. Kekuatan melahap dari kepala ilusi binatang aneh itu membuatnya pusing. Jika dia ingin menghancurkan tengkorak binatang aneh itu sepenuhnya, dia bisa melakukannya. Namun, dia harus membayar harga yang mahal dan dia tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Namun, bola mata misterius yang tiba-tiba muncul telah melahap seluruh tengkorak binatang aneh dan merepotkan itu hanya dengan satu sambaran petir hitam. Dewa Gunung pertama yang biasanya tenang tidak bisa tidak terkejut. Bas dengungan-dengungan. Setelah melahap tengkorak binatang aneh itu, bola mata misterius itu terus berkedip. Tampaknya sangat senang dan puas. Seolah-olah tengkorak binatang aneh itu adalah santapan yang sangat lezat untuk bola mata misterius itu. Zewawan, dari mana asal mula bola mata misterius ini? Mata Dewa Gunung pertama berkedip saat dia bertanya. Zewawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya memperoleh bola mata misterius ini dari sateret elepan abis. Saya tidak yakin asal muasalnya, tapi saya tahu bahwa bola mata ini ada hubungannya dengan Dewa Surga. Karena ini ada hubungannya dengan Dewa Surga, mengapa bola mata ini ada padamu? Terlebih lagi, sambaran petir hitam yang keluar darinya sangatlah luar biasa, Dewa Gunung pertama berkata dengan suara yang dalam. Zewawan memahami arti dibalik kata-kata Dewa Gunung pertama. Dia menganggup dan berkata, saya akan memperhatikan masalah ini. Zewawan sudah memikirkan titik mencurigakan dari bola mata misterius itu. Namun, bola matanya tidak menunjukkan kelainan apapun selama bersamanya. Oleh karena itu, Zewawan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, pemandangan yang baru saja terjadi mengingatkan Zewawan bahwa bola mata misterius itu tidaklah sederhana. Mungkin ada beberapa bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, Zewawan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya terhadap bola mata misterius itu. Astaga! Bola mata misterius itu kembali ke sisi Zewawan. Setelah melompat-lompat di sekelilingnya beberapa saat, benda itu kembali ke kerah bajunya. Zewawan dengan sengaja memeriksa bola mata misterius itu dan menemukan bahwa auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, menyerap ilusi tengkorak binatang eksotis itu telah memberikan banyak manfaat. Ayo masuk ke istana dan melihat-lihat. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam istana. Kata Dewa Gunung pertama dengan suara yang dalam. Zewawan sedikit menganggup ketika mendengar ini. Segera setelah itu, mereka berdua melangkah ke Ola besar dengan ekspresi hati-hati. Bagian dalam Ola itu sangat gelap. Di balik pintu ada terowongan yang dalam. Di ujung terowongan, ada cahaya biru yang memancar. Cahaya biru ini membuat orang merasa dingin. Mereka berdua berjalan melewati terowongan dan akhirnya sampai di ujung terowongan tempat cahaya biru itu berada. Ini adalah Ola yang besar. Ada lusinan pilar batu besar yang sangat tebal sehingga perlu beberapa orang untuk memeluknya. Permukaan pilar batu ini diukir dengan naga dan burung finiks, sehingga menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Terlebih lagi, permukaan pilar batu tersebut memancarkan cahaya biru redup. Cahaya biru ini menyebar ke segala arah, menerangi seluruh Ola dengan warna biru samar. Hawa dingin menyapu dari Ola. Bahkan Zuawan samar-samar bisa merasakan hawa dingin. Di bagian dalam Ola, ada singgah sana besar. Tahta ini juga memancarkan cahaya biru redup. Tahta itu sangat tinggi. Di bawah singgah sana, ada sebuah tangga setinggi puluhan kaki. Di atas tahta, ada sosok yang kuat. Melihat sosok yang berkedip-kedip, Zuawan dan Dewa Gunung pertama sama-sama waspada dan perlahan mendekat. Ketika mereka berdua sampai di bawah tangga, mereka menemukan bahwa sosok yang duduk di singgah sana itu bukanlah orang sungguhan, melainkan patung batu. Patung batu ini sangat hidup. Itu adalah gambar seorang pria parubaya. Matanya menatap lurus ke depan dengan sedikit arogansi. Orang ini adalah, Chang Ji. Zuawan menatap sosok yang duduk di atas tahta dan pupil matanya tanpa sadar menyusut. Sebelumnya, ketika dia berada di dalam bola hitam, dia melihat semua yang terjadi sepuluh ribu tahun yang lalu. Tentu saja, dia paham dengan penampilan Chang Ji. Wajah patung di atas tahta itu persis seperti penampakan Chang Ji. Menguasai. Xiao Hei bergegas keluar dari sela-sela alis Zuawan dengan ekspresi bersemangat. Dia menatap patung batu di atas tahta dan gemetar karena kegembiraan. Zuawan sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka akan ada patung batu Chang Ji di aula ini. Mungkinkah Chang Ji benar-benar berada jauh di bawah tanah? Dan mengapa patung batu Chang Ji ada di sini? Zuawan dengan hati-hati melihat patung batu Chang Ji yang duduk di atas tahta dan menatap lurus ke depan. Matanya perlahan menyipit. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Deng. Zuawan tiba-tiba melangkah ke tangga dan berjalan menuju tahta. Ledakan. Saat dia melangkah ke tangga, tekanan yang tak terlihat dan kuat tiba-tiba turun. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menabrak tubuh Zuawan saat ini. Cahaya biru redup di permukaan tangga langsung meledak dengan cemerlang. Zuawan mengerutkan kening dan segera menggunakan tubuh ilahi sepuluh ribu tao yang tidak dapat dihancurkan. Cahaya keemasan gelap di permukaan tubuhnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia menahan tekanan yang sangat menakutkan dengan tubuhnya yang kuat. Deng. 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 Zuawan berjalan selangkah demi selangkah. Kecepatannya sangat cepat, tapi sangat stabil. Dia meninggalkan jejak di setiap langkahnya. Meskipun tekanan menjadi semakin menakutkan saat dia menaiki tangga, Zuawan tidak berhenti. Saat Zuawan naik ke depan tahta, tekanan di sana mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika Zuawan menggunakan tubuh kesempurnaan ilahi, dia hanya bisa sedikit membungkuk dan terlihat pucat. Dalam keputusasaan, Zuawan mengeluarkan fuksi cauldron. Dengan karakteristik kuali, dia menyerap tekanan yang sangat kuat di sekitarnya. Saat tekanan diserap sepenuhnya oleh fuksi cauldron, Zuawan perlahan berdiri. Dia melihat lurus ke depan dalam postur patung itu, tapi dia terkejut. Di depannya ada pilar batu yang tebal. Pilar batu ini tidak jauh berbeda dengan pilar batu lainnya. Jika ada perbedaan, itu adalah tanda biru redup di bagian atas pilar batu di depannya. Tanda biru redup ini sama persis dengan tanda di dahi kongwen. Mereka berdua berbentuk binatang aneh yang membuka mulutnya dan mengaum. Pilar batu ini tidak biasa. Zuawan diam-diam menarik pandangannya dan diam-diam mengingat pilar batu di dalam hatinya. Tanda di atas pilar batu tidak bisa dilihat setinggi singgah sana. Setelah turun dari tahta, Zuawan datang ke sisi Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu di atas sana? Zuawan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya menemukan pilar batu yang berbeda dari yang lain. Ikuti saya. Menurut saya pilar batu ini adalah kunci untuk memasuki dunia di balik aula batu. Saat dia berbicara, Zuawan memimpin dan bergegas keluar. Setelah mencari sekitar satu jam di aula, dia akhirnya menemukan pilar batu dengan tanda biru di bagian atas yang dilihat Zuawan di samping singgah sana. Cahaya biru pada permukaan pilar batu ini jauh lebih terang dibandingkan pilar batu lainnya. Tentu saja kecerahan ini hanya relatif. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan dapat melihatnya. Pilar batu ini. Dewa Gunung Pertama memandangi pilar batu di depannya. Zuawan sedikit menganggup. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di permukaan pilar batu. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa seluruh aula mulai bergetar. Segera setelah itu, cahaya biru di permukaan pilar batu menjadi lebih terang. Tidak hanya itu, cahaya biru dari pilar batu lainnya di aula juga menjadi lebih terang. Terlebih lagi, saat cahaya biru menjadi lebih terang, untayan cahaya biru keluar dari pilar batu di sekitarnya dan melonjak ke pilar batu tempat Zuowen berada. Kaca Untayan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pilar batu itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Segera setelah itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Retakan itu meluas dan menyebar ke seluruh pilar batu. Segera setelah itu, pilar batu itu runtuh. Cahaya biru yang terkandung di dalamnya menggeliat dengan keras dan benar-benar membentuk ilusi kepala binatang aneh yang dilepaskan Kongwen di luar aula. Namun, ukuran kepala binatang aneh di depannya ini jelas jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Selain itu, Zuowen merasa bahwa kepala biru ini tidak menimbulkan rasa bahaya yang kuat. Sebaliknya, itu memberikan perasaan lembut. Kepala ini menatap Zuowen dan Dewa Gunung Pertama. Kemudian, perlahan-lahan ia menukik ke bawah, membuka mulutnya, dan menelan Zuowen dan Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama awalnya ingin melawan, tetapi dia dihentikan oleh Zuowen. Mata Zuowen bersinar terang saat dia berkata, pintu masuk ke ola ini ada di mulut kepala ini. Tidak perlu menolak. Mendengar ini, Dewa Gunung Pertama terdiam. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Zuowen dan tidak melawan. Ketika kepala binatang aneh berwarna biru itu menelan Zuowen dan Dewa Gunung Pertama, seluruh aulah kembali ke keadaan semula. Pilar batu yang hancur juga kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Zuowen dan Dewa Gunung Pertama benar-benar menghilang dari aulah, di kedalaman gua ke-59 di samping Zuowen, ada aulah lain. Ada juga aulah besar di sini, tapi aulah ini dibangun di atas padang rumput tanpa batas. Di sini, hijau adalah warna utama. Di dalam aulah, pria bertopeng iblis, Yan Tianwei, dan Skywom berdiri diam di depan pilar batu. Jika saya tidak salah, gua dan aulah di dalamnya hanyalah ujian masuk ke kedalaman planet armor surgawi. Begitu kita memasuki pintu masuk, ujian sebenarnya akan dimulai, kata Yan Tianwei dengan tenang. Pria bertopeng iblis itu mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah cacing langit dan berkata, Setelah memasuki tempat ini, kamu harus mengubah penampilanmu. Jika tidak, kamu pasti akan dikenali oleh guru ilahi, Do Hua. Anda benar, Tuan. Skywom mengepalkan tinjunya, gas hitam di sekelilingnya menggeliat, dan penampilan aslinya yang ganas mulai berubah. Pada akhirnya, dia menjadi seorang pemuda berbaju abu-abu. Bahkan aura unik di dalam tubuh Skywom sepenuhnya tersembunyi. Bahkan seorang ahli seperti guru ilahi, Do Hua, akan kesulitan untuk mengatakan bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang pemuda. Sekarang, ayo buka pintu masuknya. Yan Tianwei berkata dengan tenang. Tangan kecilnya mendarat di pilar batu. Segera, cahaya biru bersinar. Apa yang terjadi selanjutnya sama dengan yang terjadi di aula tempat Suawan berada. Setelah itu, mereka bertiga ditelan oleh kepala binatang aneh itu. Setelah Yan Tianwei dan dua lainnya menghilang dari aula, di kedalaman planet armor surgawi, ada sebuah ruang. Di tengah ruangan ada sungai hitam. Di atas sungai ada jembatan kayu yang agak besar. 1832. Tubuh suci sempurna. Pupil mata pria berarmor hitam itu mengecil. Saat menara itu hancur, dia bergerak seperti pesawat ulang-alik dan menghilang dari tempatnya berdiri. Suara mendesing. Pada saat yang sama, gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara. Seperti uap, ia menyebar ke segala arah. Di tengah gas abu-abu, manik abu-abu terlihat samar-samar. Zuawan melihat manik itu tersembunyi di dalam gas abu-abu. Dia menduga manik itu adalah sumber gas abu-abu. Memikirkan hal ini, Zuawan menginjak kaki kanannya dan bergegas menuju manik abu-abu seperti hantu. Dia percaya bahwa selama dia menyerap semua gas abu-abu di manik abu-abu, tubuh suci miliknya akan mencapai tubuh suci sempurna. Pria lapis baja hitam mengetahui tindakan Zuawan. Dia mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, api hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya dan berubah menjadi tombak api hitam besar. Dengan suara mendesing, tombak itu menusuk ke arah jantung Zuawan. Sayangnya, tubuh Dewa Gunung pertama secepat kilat. Saat tombak api hitam hendak mencapai Zuawan, dia sudah mencegatnya. Kemudian, tangan kanannya menebas seperti pisau, langsung memotong tombak api hitam itu menjadi dua. Lawanmu adalah aku. Tatapan Dewa Gunung pertama sedingin pisau. Dia bergegas menuju pria berarmor hitam itu tanpa ragu-ragu. Pria berarmor hitam itu menyipitkan matanya tapi tidak berani gegabuh. Dewa Gunung pertama memberinya tekanan yang sangat berat. Zuawan, serahkan orang ini padaku. Serap manik abu-abu itu. Jika tubuh suci mu bisa mencapai tubuh suci sempurna, kamu tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya. Suara Dewa Gunung pertama terdengar di benak Zuawan. Zuawan sedikit mengangguk. Dia memanggil blut imortal dan memintanya untuk melindunginya. Kemudian, Zuawan duduk bersila dan mulai menyerap gas abu-abu di manik abu-abu. Saat Zuawan menyerap gas abu-abu di manik abu-abu, Dewa Gunung pertama dan pria lapis bajah hitam mulai bertarung. Pria berarmor hitam ini mahir menggunakan api hitam. Api hitam ini tidak biasa. Mereka tidak hanya memiliki suhu yang sangat tinggi, mereka juga memiliki racun yang sangat kuat. Namun, itu tidak ada gunanya melawan tubuh fisik Dewa Gunung pertama yang tak tertandingi. Pria berarmor hitam itu telah dihancurkan oleh Dewa Gunung pertama sejak awal. Tinju menekan gunung dan sungai. Dewa Gunung pertama meraung dan meninju. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang sekitar dan menghantam tangan kanan pria berarmor hitam itu dengan keras. Kaca. Suara retakan tulang terdengar. Kemudian, pria berarmor hitam itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Armor hitam di tubuhnya langsung hancur, memperlihatkan tubuhnya di bawahnya. Di bawah armor hitam itu ada kerangka hitam pekat. Hanya kepalanya yang tersisa daging dan darah. Itu adalah seorang pemuda berkulit gelap. Saat ini, matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Gunung pertama terlalu kuat, terutama tubuh fisiknya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menembus pertahanan tubuh fisik Dewa Gunung pertama yang kuat. Terlebih lagi, dahi pria lapis baja hitam itu memiliki tanda yang sama dengan dahi Kongwen. Namun, tanda di dahinya jauh lebih redup dibandingkan tanda di Kongwen. Mati. Mata Dewa Gunung pertama terasa dingin. Dia meninju lagi. Begitu dia meninju, cahaya kemasan meledak. Seolah-olah Dewa Gunung pertama malah meninju matahari kecil yang terik. Ledakan. Ukulannya langsung mengenai tubuh pria berarmor hitam itu. Kemudian, kerangka hitam pekat di tubuh pria lapis baja hitam itu mulai hancur dan berubah menjadi abu hitam. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati. Pria berarmor hitam itu meraung, dan tanda biru di antara alisnya tiba-tiba menyala. Kemudian, hal serupa terjadi pada Kongwen. Kepala binatang eksotis berwarna biru tiba-tiba bergegas keluar, membuka mulutnya, dan mencoba menelan Dewa Gunung pertama. Murid Dewa Gunung pertama mengecil. Namun, setelah pengalaman sebelumnya dengan Kongwen, dia secara alami tidak akan berbenturan langsung dengan kepala binatang aneh itu. Sebaliknya, dia menginjak udara dengan kaki kanannya dan mundur ke belakang dengan tatapan serius di matanya. Saat kepala binatang eksotis muncul, bola mata misterius dikerah Zwa Wen keluar lagi. Dengan sekejap mata, sambaran petir hitam keluar dan menelan kepala binatang eksotis itu. Apa? Pria berarmor hitam, yang hanya tersisa kepalanya, terkejut. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia ingin mundur, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia memuntahkan setegup darah hitam dan langsung hancur menjadi abu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pria berarmor hitam yang hancur itu, Dewa Gunung pertama merenung. Dia tahu bahwa kepala binatang eksotis yang ditelan oleh bola mata misterius itu berkerabat dekat dengan pria lapis baja hitam ini. Jika kepala binatang eksotis dihancurkan, pria berarmor hitam itu pasti akan mati. Apa sebenarnya tengkorak binatang aneh itu? Dewa Gunung pertama menjadi semakin penasaran. Apakah itu buku abadi kongwen atau pria lapis baja hitam, kekuatan mereka sebanding dengan Dewa Sejati Awal? Tampaknya para ahli seperti itu semuanya dikendalikan oleh kepala binatang eksotis. Selain itu, Dewa Gunung pertama juga menyadari bahwa kepala binatang eksotis tidak dapat dipisahkan dari kedalaman planet armor surgawi. Selama dia bisa mengetahui apa kepala binatang eksotis itu, dia mungkin bisa menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Jika aku ingin mengetahui kebenarannya, aku khawatir aku hanya bisa menyelaminya sedalam yang aku bisa. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan menepati janjinya dan memberiku hal itu secara mendalam. Dewa Gunung pertama melihat ke ujung gurun hitam dan menggumamkan kata-kata aneh ini dengan suara rendah. Gas abu-abu di manik abu-abu itu terlalu padat. Zuawan menyerapnya selama sebulan penuh, dan Dewa Gunung pertama juga menunggu dalam diam selama sebulan. Pada hari ini, retakan mulai muncul di permukaan manik abu-abu. Semakin banyak retakan muncul, dan akhirnya hancur total. Kemudian, gas abu-abu di manik abu-abu menyapu dan mengalir ke titik akupuntur Tianling di atas kepala Zuawan. Saat sisa gas abu-abu memasuki titik akupuntur Tianling Zuowen, Zuowen tiba-tiba membuka matanya. Warna emas gelap di permukaan tubuhnya tiba-tiba melesat ke segala arah, membentuk hujan emas kecil dalam radius beberapa puluh kaki di sekeliling tubuhnya. Di langit di atas gurun hitam, bugusan awan gelap pekat mulai berkumpul. Awan gelap ini sangat padat, dan kilat kemasan terus-menerus menyambar di antara awan gelap seperti ular emas. Kesengsaraan tubuh suci yang lengkap, kata Dewa Gunung pertama dengan enteng. Kesengsaraan tubuh suci sangat penting bagi Zuowen. Meskipun dia mengandalkan gas abu-abu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga ekstrim, mencapai ambang tubuh suci lengkap. Namun, tubuh suci Zuowen hanya dapat dianggap telah mencapai kesengsaraan tubuh suci lengkap setelah melalui kesengsaraan petir yang begitu kuat. Bagaimanapun, pedang harus diasah. Untuk menjadikan badan suci menjadi ahli sejati, ia harus diimbangi dengan kesengsaraan petir yang kuat. Zuowen perlahan berdiri dan memandangi awan gelap di langit dengan mata membara. Dia tahu betul bahwa selama dia melewati kesengsaraan petir ini, tubuh suci miliknya akan benar-benar mencapai tubuh suci seutuhnya. Pada saat itu, dengan kekuatan tubuh sucinya, Zuowen tidak akan takut pada dewa surgawi biasa. Meskipun dia bukan tandingan celestial imortal puncak seperti He Wuxiang dan Wei Wuyin, tidak mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa jika dia melewati kesengsaraan petir ini, dia akan dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di wilayah tengah. Kali ini, Zuowen akan mampu menempati suatu tempat di kedalaman bawah tanah. Memikirkan hal ini, Zuowen tertawa. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan tiba-tiba melompat ke langit, jauh ke dalam awan gelap di langit. Mendesis Saat Zuowen melompat ke awan gelap, kilat emas yang menakutkan terus bergerak di dalam awan. Rasanya seperti ular piton emas yang tak terhitung jumlahnya melilit ke arah Zuowen, mencoba mengikat seluruh tubuh Zuowen. Namun, Zuowen melolong keras. Otot-ototnya menegang dan tulang-tulangnya retak. Ketika sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya, dia seperti binatang buas, tak kenal takut. Dia meninju, langsung bertemu dengan sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya di awan. Dewa gunung pertama diam-diam memandang ke langit. Kesengsaraan petir tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung selama 10 jam sebelum awan kesusahan menghilang. Setelah awan kesusahan menghilang, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam gurun di bawah, menimbulkan partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya. Dewa gunung pertama berlari ke depan dan melihat sebuah kawah besar tidak terlalu jauh. Di dalam kawah, ada sesosok tubuh hamus hitam tergeletak dengan tenang. Dewa gunung pertama diam-diam memandang. Tiba-tiba, tangan sosok hamus itu bergerak sedikit. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh yang hamus itu. Cahaya kemasan perlahan keluar dari celah ini. Bang! Tubuh yang hamus itu perlahan memudar. Kemudian, di dalam cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh yang kuat perlahan berdiri. Pada saat itu, cahaya kemasan di tubuh Zwa Wen condong ke arah warna gelap. Itu memberikan perasaan yang halus namun kuat. Zwa Wen, selamat atas keberhasilanmu mencapai tubuh suci sempurna, kata Dewa Gunung Pertama sambil tersenyum tipis. Zwa Wen menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Gunung Pertama dan berkata, berkat kamu aku bisa mencapai tubuh suci sempurna dengan begitu cepat. Dewa Gunung Pertama sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke depan gurun hitam dan berkata, gurun hitam ini terlalu besar. Saat kamu masih berkultivasi, saya memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Zwa Wen sedikit mengernyit. Bahkan dengan budidaya dan kecepatan Dewa Gunung Pertama, dia masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Gurun hitam ini sungguh aneh. Dewa Gunung Pertama tiba-tiba menyarankan, bola mata misterius ini menelan hantu kepala binatang aneh di antara alis Kongwen. Bola mata itu juga menyerap hantu kepala binatang aneh yang dilepaskan oleh pria berarmor hitam. Hantu kepala binatang aneh itu sungguh luar biasa. Ia memiliki banyak hubungannya dengan tempat ini. Mungkin bola mata misteriusmu bisa berguna di sini. Zwa Wen menyipitkan matanya dan mengangguk. Dia berkata, Apa yang Anda katakan masuk akal? Kalau begitu, saya akan mencoba menggunakan bola mata misterius ini. Setelah mengatakan itu, Zwa Wen melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan bola mata misterius itu. Bola mata misterius itu sangat tidak puas dengan saran Zwa Wen. Ia memutar matanya ke arah Zwa Wen. Namun, Zwa Wen tidak peduli dengan emosi bola mata misterius itu. Sebaliknya, dia berkata, Bisakah Anda membawa kami keluar dari sini? 1833 Tubuh suci sempurna. Pupil mata pria berarmor hitam itu mengecil. Saat menara itu hancur, dia bergerak seperti pesawat ulang-alik dan menghilang dari tempatnya berdiri. Suara mendesing. Pada saat yang sama, gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara. Seperti uap, ia menyebar ke segala arah. Di tengah gas abu-abu, manik abu-abu terlihat samar-samar. Zwa Wen melihat manik itu tersembunyi di dalam gas abu-abu. Dia menduga manik itu adalah sumber gas abu-abu. Memikirkan hal ini, Zwa Wen menginjak kaki kanannya dan bergegas menuju manik abu-abu seperti hantu. Dia percaya bahwa selama dia menyerap semua gas abu-abu di manik abu-abu, tubuh suci miliknya akan mencapai tubuh suci sempurna. Pria lapis baja hitam mengetahui tindakan Zwa Wen. Dia mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, api hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya dan berubah menjadi tombak api hitam besar. Dengan suara mendesing, tombak itu menusuk ke arah jantung Zwa Wen. Sayangnya, tubuh Dewa Gunung pertama secepat kilat. Saat tombak api hitam hendak mencapai Zwa Wen, dia sudah mencegatnya. Kemudian, tangan kanannya menebas seperti pisau, langsung memotong tombak api hitam itu menjadi dua. Lawanmu adalah aku. Tatapan Dewa Gunung pertama sedingin pisau. Dia bergegas menuju pria berarmor hitam itu tanpa ragu-ragu. Pria berarmor hitam itu menyipitkan matanya tapi tidak berani gegabuh. Dewa Gunung pertama memberinya tekanan yang sangat berat. Zwa Wen, serahkan orang ini padaku. Serap manik abu-abu itu. Jika tubuh sucimu bisa mencapai tubuh suci sempurna, kamu tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya. Suara Dewa Gunung pertama terdengar di benak Zwa Wen. Zwa Wen sedikit mengangguk. Dia memanggil blut imortal dan memintanya untuk melindunginya. Kemudian, Zwa Wen duduk bersila dan mulai menyerap gas abu-abu di manik abu-abu. Saat Zwa Wen menyerap gas abu-abu di manik abu-abu, Dewa Gunung pertama dan pria lapis bajah hitam mulai bertarung. Pria berarmor hitam ini mahir menggunakan api hitam. Api hitam ini tidak biasa. Mereka tidak hanya memiliki suhu yang sangat tinggi, mereka juga memiliki racun yang sangat kuat. Namun, itu tidak ada gunanya melawan tubuh fisik Dewa Gunung pertama yang tak tertandingi. Pria berarmor hitam itu telah dihancurkan oleh Dewa Gunung pertama sejak awal. Tinju menekan gunung dan sungai. Dewa Gunung pertama meraung dan meninju. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang sekitar dan menghantam tangan kanan pria berarmor hitam itu dengan keras. Kaca. Suara retakan tulang terdengar. Kemudian, pria berarmor hitam itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Armor hitam di tubuhnya langsung hancur, memperlihatkan tubuhnya di bawahnya. Di bawah armor hitam itu ada kerangka hitam pekat. Hanya kepalanya yang tersisa daging dan darah. Itu adalah seorang pemuda berkulit gelap. Saat ini, matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Gunung pertama terlalu kuat, terutama tubuh fisiknya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menembus pertahanan tubuh fisik Dewa Gunung pertama yang kuat. Terlebih lagi, dahi pria lapis baja hitam itu memiliki tanda yang sama dengan dahi kongwen. Namun, tanda di dahinya jauh lebih redup dibandingkan tanda di kongwen. Mati. Mata Dewa Gunung pertama terasa dingin. Dia meninju lagi. Begitu dia meninju, cahaya kemasan meledak. Seolah-olah Dewa Gunung pertama malah meninju matahari kecil yang terik. Ledakan. Ukulannya langsung mengenai tubuh pria berarmor hitam itu. Kemudian, kerangka hitam pekat di tubuh pria lapis baja hitam itu mulai hancur dan berubah menjadi abu hitam. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati. Pria berarmor hitam itu meraung, dan tanda biru di antara alisnya tiba-tiba menyala. Kemudian, hal serupa terjadi pada kongwen. Kepala binatang eksotis berwarna biru tiba-tiba bergegas keluar, membuka mulutnya, dan mencoba menelan Dewa Gunung pertama. Murid Dewa Gunung pertama mengecil. Namun, setelah pengalaman sebelumnya dengan kongwen, dia secara alami tidak akan berbenturan langsung dengan kepala binatang aneh itu. Sebaliknya, dia menginjak udara dengan kaki kanannya dan mundur ke belakang dengan tatapan serius di matanya. Saat kepala binatang eksotis muncul, bola mata misterius dikerah zuawan keluar lagi. Dengan sekejap mata, sambaran petir hitam keluar dan menelan kepala binatang eksotis itu. Apa? Pria berarmor hitam, yang hanya tersisa kepalanya, terkejut. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia ingin mundur, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia memuntahkan seteguk darah hitam dan langsung hancur menjadi abu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pria berarmor hitam yang hancur itu, Dewa Gunung pertama merenung. Dia tahu bahwa kepala binatang eksotis yang ditelan oleh bola mata misterius itu berkerabat dekat dengan pria lapis baja hitam ini. Jika kepala binatang eksotis dihancurkan, pria berarmor hitam itu pasti akan mati. Apa sebenarnya tengkorak binatang aneh itu? Dewa Gunung pertama menjadi semakin penasaran. Apakah itu buku abadi kongwen atau pria lapis baja hitam? Kekuatan mereka sebanding dengan dewa sejati awal. Tampaknya para ahli seperti itu semuanya dikendalikan oleh kepala binatang eksotis. Selain itu, Dewa Gunung pertama juga menyadari bahwa kepala binatang eksotis tidak dapat dipisahkan dari kedalaman planet armor surgawi. Selama dia bisa mengetahui apa kepala binatang eksotis itu, dia mungkin bisa menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Jika aku ingin mengetahui kebenarannya, aku khawatir aku hanya bisa menyelaminya sedalam yang aku bisa. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan menepati janjinya dan memberiku hal itu secara mendalam. Dewa Gunung pertama melihat ke ujung gurun hitam dan menggumamkan kata-kata aneh ini dengan suara rendah. Gas abu-abu di manik abu-abu itu terlalu padat. Zua Wan menyerapnya selama sebulan penuh, dan Dewa Gunung pertama juga menunggu dalam diam selama sebulan. Pada hari ini, retakan mulai muncul di permukaan manik abu-abu. Semakin banyak retakan muncul, dan akhirnya hancur total. Kemudian, gas abu-abu di manik abu-abu menyapu dan mengalir ke titik akupuntur Tianling di atas kepala Zua Wan. Saat sisa gas abu-abu memasuki titik akupuntur Tianling Zua Wan, Zua Wan tiba-tiba membuka matanya. Warna emas gelap di permukaan tubuhnya tiba-tiba melesat ke segala arah, membentuk hujan emas kecil dalam radius beberapa puluh kaki di sekeliling tubuhnya. Di langit di atas gurun hitam, gugusan awan gelap pekat mulai berkumpul. Awan gelap ini sangat padat, dan kilat kemasan terus-menerus menyambar di antara awan gelap seperti ular emas. Kesengsaraan tubuh suci yang lengkap, kata Dewa Gunung pertama dengan enteng. Kesengsaraan tubuh suci sangat penting bagi Zua Wan. Meskipun dia mengandalkan gas abu-abu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga ekstrim, mencapai ambang tubuh suci lengkap. Namun, tubuh suci Zua Wan hanya dapat dianggap telah mencapai kesengsaraan tubuh suci lengkap setelah melalui kesengsaraan petir yang begitu kuat. Bagaimanapun, pedang harus diasah. Untuk menjadikan badan suci menjadi ahli sejati, ia harus diimbangi dengan kesengsaraan petir yang kuat. Zua Wan perlahan berdiri dan memandangi awan gelap di langit dengan mata membara. Dia tahu betul bahwa selama dia melewati kesengsaraan petir ini, tubuh suci miliknya akan benar-benar mencapai tubuh suci seutuhnya. Pada saat itu, dengan kekuatan tubuh sucinya, Zua Wan tidak akan takut pada dewa surgawi biasa. Meskipun dia bukan tandingan celestial imortal puncak seperti He Wu Xiang dan Wei Wu Yin, tidak mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa jika dia melewati kesengsaraan petir ini, dia akan dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di wilayah tengah. Kali ini, Zua Wan akan mampu menempati suatu tempat di kedalaman bawah tanah. Memikirkan hal ini, Zua Wan tertawa. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan tiba-tiba melompat ke langit, jauh ke dalam awan gelap di langit. Mendesis. Saat Zua Wan melompat ke awan gelap, kilat emas yang menakutkan terus bergerak di dalam awan. Rasanya seperti ular piton emas yang tak terhitung jumlahnya melilit ke arah Zua Wan, mencoba mengikat seluruh tubuh Zua Wan. Namun, Zua Wan melolong keras. Otot-ototnya menegang dan tulang-tulangnya retak. Ketika sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya, dia seperti binatang buas, tak kenal takut. Dia meninju, langsung bertemu dengan sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya di awan. Dewa gunung pertama diam-diam memandang ke langit. Kesengsaraan petir tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung selama 10 jam sebelum awan kesusahan menghilang. Setelah awan kesusahan menghilang, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam gurun di bawah, menimbulkan partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya. Dewa gunung pertama berlari ke depan dan melihat sebuah kawah besar tidak terlalu jauh. Di dalam kawah, ada sesosok tubuh hangus hitam tergeletak dengan tenang. Dewa gunung pertama diam-diam memandang. Tiba-tiba, tangan sosok hangus itu bergerak sedikit. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh yang hangus itu. Cahaya kemasan perlahan keluar dari celah ini. Bang! Tubuh yang hangus itu perlahan memudar. Kemudian, di dalam cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh yang kuat perlahan berdiri. Pada saat itu, cahaya kemasan di tubuh Zwa Wen condong ke arah warna gelap. Itu memberikan perasaan yang halus namun kuat. Zwa Wen, selamat atas keberhasilanmu mencapai tubuh suci sempurna, kata Dewa Gunung pertama sambil tersenyum tipis. Zwa Wen menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Gunung pertama dan berkata, berkat kamu aku bisa mencapai tubuh suci sempurna dengan begitu cepat. Dewa Gunung pertama sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke depan Gurun Hitam dan berkata, Gurun Hitam ini terlalu besar. Saat kamu masih berkultivasi, saya memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Zwa Wen sedikit mengernyit. Bahkan dengan budidaya dan kecepatan Dewa Gunung pertama, dia masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Gurun Hitam ini sungguh aneh. Dewa Gunung pertama tiba-tiba menyarankan, bola mata misterius ini menelan hantu kepala binatang aneh di antara alis Kong Wen. Bola mata itu juga menyerap hantu kepala binatang aneh yang dilepaskan oleh pria berarmor hitam. Hantu kepala binatang aneh itu sungguh luar biasa. Ia memiliki banyak hubungannya dengan tempat ini. Mungkin bola mata misteriusmu bisa berguna di sini. Zwa Wen menyipitkan matanya dan mengangguk. Dia berkata, Apa yang Anda katakan masuk akal? Kalau begitu, saya akan mencoba menggunakan bola mata misterius ini. Setelah mengatakan itu, Zwa Wen melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan bola mata misterius itu. Bola mata misterius itu sangat tidak puas dengan saran Zwa Wen. Ia memutar matanya ke arah Zwa Wen. Namun, Zwa Wen tidak peduli dengan emosi bola mata misterius itu. Sebaliknya, dia berkata, Bisakah Anda membawa kami keluar dari sini? 1834. Angin hitam. Mata Zwa Wen berbinar saat melihat reaksi bola mata misterius itu. Zwa Wen dan Dewa Gunung pertama saling memandang, lalu melangkah ke udara dan mengikuti di belakang bola mata misterius itu. Gurun hitam itu begitu luas hingga seolah tak terbatas. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Bola mata hitam itu sangat cepat. Itu melintas, meninggalkan bayangan petir hitam di udara. Zwa Wen dan Dewa Gunung pertama mengikuti dari belakang. Lebih jauh lagi, Zwa Wen menemukan bahwa saat dia masuk lebih jauh ke dalam gurun, energi atribut api di sekitarnya menjadi semakin kuat. Panastrix akan ingin membakar seluruh tubuhnya hingga garing. Untungnya, tubuh Zwa Wen sangat kuat. Meski terasa tidak nyaman, namun tidak terlalu mempengaruhi tubuhnya. Zwa Wen dan Dewa Gunung pertama mengikuti bola mata hitam itu selama tiga hari. Akhirnya, setelah tiga hari, bola mata hitam itu mengeluarkan peluit tajam dan berhenti di depan mereka. Mata Zwa Wen dan Dewa Gunung pertama berbinar. Mereka bergegas ke sisi bola mata misterius itu. Kemudian, mereka menyadari ada lubang hitam besar di depan mereka. Lubang itu berbentuk spiral. Itu dimulai dari bawah ke atas, lapis demi lapis. Kelihatannya sangat aneh dan menakutkan. Di tengah lubang itu ada lubang hitam pekat. Itu hanya seukuran telapak tangan. Gumpalan asap hitam melayang di atas lubang hitam. Apa ini? Zwa Wen menatap bola mata misterius itu. Dia tahu bahwa hal itu pasti membawa mereka ke sini karena suatu alasan. Bola mata misterius itu mendesis lembut. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zwa Wen, pupil bola mata misterius itu menyusut, dan sambaran petir hitam melesat, langsung menuju lubang hitam di dasar lubang. Ketika sambaran petir hitam keluar dari lubang hitam, lingkungan sekitar tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, murid Zwa Wen menyusut. Ia menyadari bahwa lubang hitam terus mengembang. Ketika lubang hitam meluas hingga beberapa ribu meter, angin hitam kencang tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Angin hitam terlalu kencang. Ia melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Mundur. Dewa gunung pertama berteriak dan segera mundur beberapa ribu meter bersama Zwa Wen. Dia menatap angin hitam yang tiba-tiba muncul. Angin hitam itu sangat aneh. Saat terbentuk, terdengar suara retakan yang berasal dari angin. Kemudian, Zwa Wen memperhatikan ada sambaran petir hitam lebat di angin hitam. Sambaran petir hitam ini sama dengan sambaran petir hitam yang keluar dari bola mata misterius itu. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Suara mendesing. Bola mata misterius itu terbang di depan Zwa Wen dan Dewa gunung pertama. Kemudian, ia menembakkan sambaran petir hitam lagi. Kemudian, itu berubah menjadi sambaran petir hitam terjemahan petir hitam, Zwa Wen dan terjemahan Dewa gunung pertama. Dan sambaran petir hitam. Kemudian, bola mata misterius itu menatap Zwa Wen dan memandang ke arah angin hitam yang menakutkan. Apakah itu angin hitam? Terjemahannya, kata Dewa gunung pertama terjemahan. Dewa gunung pertama. Zwa Wen sedikit mengangguk. Segera setelah itu, di bawah bimbingan bola mata misterius, dia langsung memasuki bagian dalam angin hitam. Bola mata misterius itu sekali lagi masuk ke kerah Zwa Wen. Krek, kresek. Di dalam angin hitam, suara benturan petir yang teredam bergema dari waktu ke waktu. Petir hitam yang dipancarkan menyebabkan wajah Zwa Wen menjadi pucat pasi. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki perlindungan petir hitam di sekitarnya, dia pasti akan mati dalam angin hitam. Angin hitam bergerak ke atas, kata Dewa gunung pertama dengan suara yang dalam. Zwa Wen juga mulai memperhatikan pergerakan angin hitam. Dia melihat angin hitam terbang ke atas dan menghantam angkasa di atas gurun hitam. Di dalam angin hitam, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti petasan. Mereka terus membombardir penghalang ketiadaan di atas. Bang, bang, bang. Segera, seluruh ruangan mulai berputar. Helayan pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan gelombang setinggi beberapa ratus ribu kaki di gurun. Pemandangan itu terlalu spektakuler. Pasir hitam pekat memenuhi seluruh ruang gurun. Dalam sekejap, ruangan menjadi sangat gelap. Kemanapun orang memandang, yang ada hanya pasir hitam. Retakan. Tiba-tiba, sambaran petir hitam yang menakutkan di tengah angin hitam menyerbu ke dalam kehampaan dan membombardir penghalang di atas. Kemudian, terdengar suara retakan yang tajam. Kemudian, murid Zuawan menyusut. Dia melihat retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penghalang ketiadaan di atas. Retakan ini semakin besar. Akhirnya, celah itu semakin membesar dan hancur berkeping-keping. Saat celah itu muncul, angin hitam bertiup. Suara petir yang menakutkan memenuhi seluruh ruangan. Suara berderak sangat memekatkan telinga. Kemudian, seluruh ruangan bergetar hebat. Kemudian, retakan pada penghalang ketiadaan menjadi semakin besar. Mereka tersebar di seluruh hamparan pasir hitam. Ledakan. Pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Kemudian, saat penghalang ketiadaan hancur, semuanya membeku. Waktu seolah berhenti. Namun, keadaan hening ini tidak berlangsung lama. Ruang itu runtuh. Segala sesuatu di ruang itu runtuh dan menyebar ke dalam ketiadaan. Saat ruang itu hancur, angin hitam yang menakutkan membawa Zuawan dan Dewa Gunung pertama keluar dari ruang Daokong. Ini adalah ruang besar yang dipenuhi padang rumput. Saat angin hitam menerobos ruang gurun, ia tiba di ruang yang dipenuhi rumput hijau. Zuawan tidak menyangka akan ada ruang lain di luar ruang gurun. Namun, ketika angin hitam tiba di ruang ini, kekuatan amukannya meledak lagi. Ruang ini masih seperti ruang gurun. Itu mulai runtuh. Kemudian, Zuawan dan Dewa Gunung pertama mengikuti angin hitam menuju ruang ketiga. Bang, bang, bang. Angin hitam terlalu menakutkan. Kemana pun ia melewatinya, ruang itu runtuh. Zuawan dan Dewa Gunung pertama memasuki ruang demi ruang. Seolah-olah mereka sedang bereinkarnasi. Saat ruang di dunia catur runtuh satu per satu, ruang lain di dunia catur pun terpengaruh. Guncangan dahsyat tersebut seperti gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menarik perhatian para ahli di ruang lain. Di dunia api, dua sosok perlahan berjalan di jalan yang dipenuhi api. Tiba-tiba, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dunia api bergetar hebat. Aliran api dan magma yang mengerikan dimuntahkan, melesat langsung ke sembilan langit, membentuk momentum mengerikan yang dapat membakar langit. Ekspresi Dohua sedikit berubah. Dia menatap getaran dan kelainan yang mengerikan di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, apa yang terjadi? Mengapa seluruh ruangan bergetar? Penatuwagu menyipitkan matanya, pandangannya seolah menembus ruang lain. Dia berkata dengan suara rendah, saya khawatir seseorang menghancurkan dunia kecil di tempat aneh ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada terlalu banyak dunia kecil di sini. Menurut perkiraan orang tua ini, seharusnya ada ratusan dunia kecil. Untuk dapat menyebabkan guncangan hebat seperti itu, saya khawatir kecepatan orang ini menghancurkan dunia kecil jauh lebih cepat daripada kecepatan kita. Oh, mungkinkah itu penguasa Mausolem Ilahi? Ayo pergi dan lihat ke arah getarannya. Dohua berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, Dohua dan Elder Gu merobek dunia api dan bergegas menuju sumber getaran. Di dunia lautan luas, penguasa Mausolem Ilahi memimpin empat prajurit dao abadi sejati dan terbang melintasi lautan. Namun tak lama kemudian, guncangan di dunia laut menyebabkan penguasa Mausolem Ilahi dan empat lainnya berhenti. Siapa yang menyebabkan keributan sebesar ini? Dongfang Quinseng bertanya dengan bingung. Aura ini menakutkan dan asing. Sebenarnya saya tidak merasakan aura ini dari ahli manapun yang masuk sebelum kita, kata Bei Chen Ruoli Dingin. Di dalam peti mati penguasa Mausolem Ilahi, sepasang mata yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan seolah menembus lapisan kehampaan untuk melihat angin hitam yang terus-menerus menghancurkan ruang angkasa. Setelah hening sejenak, dia berkata, Ayo pergi. Ikuti aku. Dengan itu, penguasa Mausolem Ilahi merobek ruang dengan tangan kanannya dan melesat ke arah tertentu. Kempat prajurit dao abadi sejati tidak berani berlama-lama dan mengikuti di belakang penguasa Mausolem Ilahi. Di dunia tandus yang ditumbuhi rumput layu, seluruh tubuh Siji bermandikan cahaya Buddha. Dia perlahan berjalan melewati dunia tandus ini seperti seorang pesiarah yang taat. Tiba-tiba, Siji mengangkat kepalanya, tatapan penuh perhatian terlihat di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan cahaya Buddha mengembun menjadi pedang Biksu Buddha. Dia menebas langit dan retakan muncul di ruang sekitarnya. Lalu, dia terjun ke celah itu. Pada saat ini, semua ahli yang menjelajahi dunia kecil lainnya tertarik oleh getaran tersebut dan bergegas menuju sumber getaran tersebut. Ini adalah dunia kecil yang dipenuhi bebatuan sedingin es. Di langit di atas dunia kecil ini, banyak lubang hitam muncul. Kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dari lubang hitam ini. Dewa Surgawi Dohua, Penatuwagu, empat penguasa medan perang, dan lebih dari sepuluh ahli alam abadi Surgawi semuanya muncul di sini. Tidak lama setelah orang-orang ini muncul di dunia kecil ini, lubang hitam lain meledak di kejauhan, dan kemudian sepuluh peti mati hitam muncul dari dalam lubang hitam. Itu adalah sepuluh mayat raja. Bang! Saat sepuluh mayat raja muncul, ruang angkasa runtuh dan cahaya Buddha yang menyala-nyala menerangi segalanya. Itu adalah pedang biksu Buddha yang dipenuhi cahaya kemasan. Siji perlahan berjalan keluar dari balik pedang biksu Buddha itu. Hanya penguasa Mausolem Ilahi yang tersisa. Dohua melihat sekeliling dan terkekeh. Saat dia selesai berbicara, gunung terbesar di bawah tanah dunia batu tiba-tiba runtuh. Sebuah lubang hitam muncul di dasar gunung. Patung batu besar penguasa Mausolem Ilahi dan empat prajurit Dao Abadi yang sempurna semuanya bergegas keluar. Sepertinya semua orang memiliki pemikiran yang sama denganku. Kami ingin melihat kebenaran dari angin hitam di sini. Penguasa Mausolem Ilahi mendarat tidak jauh dari Siji, tapi Dohua tertawa terbahak-bahak. Setiap orang yang memasuki kedalaman bawah tanah ada di sini. Mengapa getarannya masih terus berlanjut? Mungkinkah ada keberadaan yang lebih kuat yang menghancurkan ruang dunia kecil ini? Penguasa Bulan bertanya dengan cemberut. Seharusnya begitu. Sekarang, kami hanya ingin melihat siapa yang merusak ruang tersebut. Untuk dapat menghancurkan ruang angkasa dengan kecepatan seperti itu dan mempengaruhi ruang lain, saya khawatir itu tidak mudah, kata Dohua penuh harap. Gemuruh. Segera setelah Dohua Gang selesai berbicara, ruang di sekitar dunia bebatuan ini mulai runtuh. Itu seperti pecahan kaca, pecah berkeping-keping. Kelihatannya sangat aneh. Kemudian, hembusan angin hitam bercampur dengan petir hitam yang menakutkan tiba-tiba masuk melalui celah yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pandangan semua orang tertuju pada angin hitam. Kemudian, wajah semua orang menjadi kaku dan terjadi keheningan total. Sebab, melalui angin hitam, mereka melihat dua sosok di dalam angin hitam. Semua orang mengenal salah satunya. 1835. Hidup itu seperti permainan, dan hidup itu seperti permainan catur. Apakah itu? Suawan, Do Hua kembali sadar dan bergumam dengan suara rendah. Tidak hanya Do Hua, para ahli lain yang hadir juga mengenali Suawan, salah satu dari dua orang yang bersembunyi di balik angin hitam. Semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Siji dan penguasa Mausolem Ilahi saling memandang, dan keduanya terkejut. Mereka memiliki banyak tebakan pada saat seluruh dunia catur terguncang, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sumber guncangan itu ada hubungannya dengan Suawan. Bagaimana Suawan bisa masuk? Siji sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Sebelumnya, dia dan penguasa Mausolem Ilahi telah memutuskan untuk tidak membiarkan Suawan berpartisipasi dalam perjalanan ke kedalaman planet armor surgawi ini. Ini karena Suawan terlalu lemah, dan terlalu berbahaya baginya untuk memasuki kedalaman planet armor surgawi. Penguasa Mausolem Ilahi terdiam beberapa saat, lalu berkata, Naga Suci Jurang Neraka seharusnya memberitahu Suawan tentang tempat ini. Bagaimanapun juga, Chang Ji adalah penguasa Naga Suci Jurang Neraka. Aku sudah mempertimbangkan hasil ini, tetapi aku tidak pernah kupikir bocah ini akan mampu menerobos begitu banyak dunia kecil secara berturut-turut. Itu karena angin hitam itu. Angin hitam itu sangat menakutkan. Seharusnya tidak dilepaskan oleh Suo Wen. Sebaliknya, itu seharusnya diciptakan oleh pria berpakaian hitam yang bersama Suo Wen. Si Ji berkata dengan suara yang dalam. Penguasa Mausolem Ilahi menghela nafas pelan dan berkata dengan perasaan campur aduk, Mungkin. Anak ini cukup berani. Dia benar-benar berani memasuki tempat ini. Hei Wu Xiang mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Tidak hanya Hei Wu Xiang, Wei Wu Yin dan Master Yin Extreme yang pernah berkonflik dengan Suo Wen juga memperlihatkan ekspresi gembira. Awalnya, mereka berencana untuk menyelesaikan masalah lama dengan Suo Wen setelah menjelajahi kedalaman planet armor surgawi, tetapi sekarang Suo Wen juga telah memasuki kedalaman planet armor surgawi. Tidak diragukan lagi itu adalah saat yang membahagiakan bagi mereka. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini, mereka mungkin bisa menyingkirkan Suo Wen dalam satu gerakan. Itu akan menjadi akhir dari semua masalah. Namun, mereka bertiga agak waspada terhadap pria berpakaian hitam yang berdiri di samping Suo Wen. Pikiran mereka sama dengan pikiran Si Ji. Angin hitam yang menakutkan itu pasti dilepaskan oleh pria berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan Suo Wen, mereka diam-diam harus memperhatikan pria berpakaian hitam itu. Angin hitam ini mungkin benar-benar mampu menembus tempat aneh ini. Ikuti angin ini. Mata Do Hua berkedip. Setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung mengejar. Kaki kanannya menginjak udara, dan seperti anak panah yang tajam, dia mengejar angin hitam yang telah membelah dunia batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Do Hua mengejar, yang lain juga mengikuti dari belakang. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat cepat. Dalam sekejap, dunia batuan yang hancur menjadi sangat sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak lama setelah kerumunan itu pergi, tiga sosok lainnya diam-diam menyapu dunia rok yang hancur ini. Pria bertopeng iblis itu mendongak dan berkata dengan lemah, ayo ikuti mereka. Saat dia berbicara, mereka bertiga menghilang dari dunia yang hancur seperti hantu. Titik. Sungai Hitam mengalir perlahan. Di atas Sungai Hitam, sebuah jembatan kayu kecil berdiri dengan tenang. Di jembatan kayu kecil, dua sosok yang dikelilingi Ki Hitam duduk di kedua sisi papan catur, bermain catur tanpa suara. Salah satu dari mereka memegang bidak hitam dan dengan lembut meletakkannya di papan catur. Suara jernih dan merdu terdengar. Dia tersenyum tipis dan berkata, papan catur ini hanyalah sebuah siklus tanpa akhir. Tidak peduli bagaimana para penyusup ini berjuang, masih sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari siklus reinkarnasi ini. Hidup itu seperti permainan, dan hidup itu seperti permainan catur. Kita berdua adalah takdir orang-orang ini. Tanpa izin kita, bidak catur tidak bisa mati, dan mereka tidak bisa bebas. Orang yang memegang bidak catur putih itu tersenyum dan perlahan meletakkannya di papan. Bang! Saat bidak putih mendarat di papan catur, seluruh papan catur tiba-tiba bergetar dan bergetar. Kemudian, bidak putih yang baru saja mendarat itu roboh dengan keras. Pupil kedua orang di depan papan catur menyusut. Mereka tidak menyangka bidak catur di papan catur itu akan benar-benar meledak. Bang! 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 Ledakan bidak putih itu seperti reaksi berantai. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Bidak catur yang mendarat di papan catur mau tidak mau meledak. Apa yang sedang terjadi? Orang yang memegang bidak hitam itu bertanya dengan wajah muram. Orang yang memegang bidak putih itu memiliki tatapan yang berat. Dia berkata, seseorang memecahkan papan catur dengan kekuatannya sendiri. Kecepatan ini terlalu cepat. Kekuatan macam apa yang dia perlukan untuk melakukan ini? Situasi papan catur yang memuntungkan perlahan-lahan berbalik ketika bidak catur di sekitarnya meledak. Saat jumlah bidak catur di papan catur berkurang, aura yang membuat jantung berdebar-debar datang dari dalam papan catur. Hentikan dia. Orang yang memegang bidak hitam itu memasang ekspresi yang sangat serius. Dia mengambil bidak hitam dan meletakkannya di papan catur. Saat bidak hitam itu mendarat di papan catur, riak tak terlihat muncul di permukaan papan catur. Fluktuasi tersebut membentuk riak berbentuk cincin pada papan catur, seperti riak di permukaan air saat batu jatuh ke dalamnya. Saat bidak hitam itu mendarat, kecepatan hancurnya bidak catur di papan catur melambat. Orang yang memegang bidak putih itu juga tidak ragu-ragu. Dia mengambil bidak putih itu dan meletakkannya di papan catur. Fluktuasi takasat mata di papan catur menjadi semakin intens. Di dunia kecil, riak takasat mata datang dari jauh dan mendarat di atas angin hitam. Itu benar-benar menghentikan angin hitam untuk bergerak maju. Kekuatan macam apa ini? Ini sebenarnya menghentikan angin hitam. Orang yang berada di dalam angin hitam mau tidak mau menyempitkan matanya ketika dia melihat bahwa angin hitam sebenarnya telah berhenti karena fluktuasi yang tidak terlihat. Dia telah merasakan betapa kuatnya angin hitam ketika menghancurkan banyak dunia kecil. Namun, gelombang energi takasat mata ini ternyata mampu menghalangi angin hitam. Ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Bersenandung. 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 Bola mata misterius yang bersembunyi di kerasuawan langsung merasa tidak senang ketika merasakan bahwa angin hitam telah berhenti. Setelah itu, sambaran petir hitam yang kuat keluar dari matanya. Saat petir hitam menyatu dengan angin hitam, petir di angin hitam segera menjadi ganas. Suara siulannya seperti auman binatang buas. Ia segera menerobos penghalang fluktuasi takasat mata dan terus bergerak maju. Bang. Di papan catur, bidak catur milik orang yang memegang bidak catur hitam itu meledak saat dia meletakkannya. Kemudian, sambaran petir hitam yang aneh keluar dan mengalir ke tangan kanan orang tersebut. Bang. Pupil mata pria itu menyusut dan dia mundur puluhan langkah, hampir di luar jangkauan jembatan kayu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan kabut hitam tak berujung menyebar, berubah menjadi mulut hitam besar, yang menelan petir hitam dalam satu tegukan. Meretih. Sayangnya, petir hitam itu terlalu menakutkan. Saat ditelan oleh mulut hitam besar, ia segera melonjak dan menyebar ke dalam mulut besar. Dengan keras, mulut hitam besar itu runtuh dan kilat hitam terus menyerbu ke arah orang itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tujuh bunuh potong. Mata orang itu sangat serius. Dia meraih dengan tangan kanannya dan mengeluarkan parang hitam entah dari mana. Kemudian, dia menebas tujuh kali berturut-turut. Setiap tebasan mengandung kekuatan membunuh yang kuat dan setiap tebasan lebih mengerikan dari tebasan sebelumnya. Ketika ketujuh bila itu bertabrakan dengan petir hitam, petir hitam yang licik dan menakutkan itu akhirnya hancur berkeping-keping oleh ketujuh bila itu. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana hal ini bisa begitu sulit untuk dihadapi? Orang yang memegang bidak hitam itu bergumam kaget sambil memegang parang. Saat orang yang memegang bidak putih hendak berbicara, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari papan catur di depannya. Mereka menjadi lebih sering dan lebih menakutkan. Kecepatan meledaknya bidak catur juga menjadi semakin cepat, hampir melebihi ekspektasi orang yang memegang bidak putih tersebut. Ledakan Saat bidak putih di tengah papan catur meledak, badai mengerikan muncul di atas papan catur dan langsung menuju ke langit yang gelap. Retakan Aura ini terlalu menakutkan. Retakan mulai menyebar dari bagian tengah papan catur dan akhirnya menyelimuti seluruh papan catur. Kemudian, di bawah tatapan sinis kedua orang itu, papan catur itu tiba-tiba hancur. Orang yang memegang bidak putih itu tampak sangat muram. Di bawah Aura menakutkan ini, dia tidak punya pilihan selain mundur dari jangkauan jembatan kayu. Gemuruh Saat orang yang memegang bidak putih itu mundur, badai hitam menyapu papan catur yang hancur. Kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dari celah yang disebabkan oleh angin hitam. Di tengah angin hitam, Zuawan menunduk untuk melihat papan catur yang hancur di bawah jembatan kayu. Matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tahu bahwa mereka mungkin pernah berada di dunia papan catur. Dengan kata lain, mereka telah memasuki papan catur saat mereka melangkah ke Aula. Mereka telah menjadi bidak catur yang terus-menerus bertarung di papan catur. Nasib mereka ada di tangan papan catur, dan mereka tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Master Ilahi Dohua, empat penguasa medan perang, sepuluh mayat raja, lebih dari selusin leluhur abadi surgawi, penguasa makam ilahi, dan siji semuanya bergegas keluar dari celah di papan catur. Setelah melihat dunia di luar papan catur, mereka semua memperlihatkan ekspresi pemahaman. Sepertinya dunia kecil berhubungan dengan setiap titik persimpangan di papan catur. Hanya dengan menghancurkan titik persimpangan di tengah papan catur maka papan catur tersebut akan rusak. Dohua melihat sekeliling, lalu pandangannya tertuju pada dua sosok yang diselimuti kabut hitam di bawah jembatan kayu. Di dunia luar papan catur, selain sungai hitam yang tak ada habisnya, yang ada hanya jembatan kayu yang melintasi sungai hitam. Selain itu, sekelilingnya adalah kabut hitam pekat. Dengan penglihatan Zua Wen, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kabut di sekitarnya mengandung kekuatan segel. Ruang di sini diselimuti oleh segel yang sangat kuat. Angin hitam berangsur-angsur padam. Pandangan Zua Wen pertama-tama tertuju pada dua sosok yang diselimuti kabut hitam, dan kemudian dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada tiga sosok lainnya. Pemimpin ketiganya adalah seorang pria yang memakai topeng setan. Dua sosok berdiri di samping pria itu. Mereka secara alami adalah Loli Yan Tianwei dan Tian Chong, yang telah mengubah penampilannya. Zua Wen menatap dingin pria bertopeng iblis itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Di ruang sunyi, kata-kata Zua Wen seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, menarik perhatian semua orang. Tatapan mereka berpindah-pindah antara Zua Wen dan pria bertopeng iblis. Mereka semua menebak sesuatu. Pria bertopeng iblis berbalik dan menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Dia menyeringai, Apakah kamu belum tahu siapa aku? 1836. Raksasa hitam putih. Pria bertopeng itu mengangkat alisnya dan menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan perlahan-lahan datang ke sisi Dewa Ilahi, Do Hua. Kamu benar-benar terlambat, kata Do Hua sambil mengerutkan kening sambil menatap pria bertopeng itu. Dia bisa merasakan bahwa hubungan antara pria bertopeng dan Zua Wen tidak terlalu menyenangkan. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Alasan mengapa dia memundang pria bertopeng itu ke medan perang primordial planet armor surgawi adalah terutama karena dia dapat membuju putri ilahi keluarga nabi, Yan Tianwei, untuk bergabung dengan kam mereka. Do Hua tidak bisa memprediksi apa yang tersembunyi di bawah tanah di medan perang primordial. Terlebih lagi, dia tidak bisa memahami bahaya di bawah tanah. Namun, putri ilahi, Yan Tianwei, yang memiliki jimat suci ramalan, berbeda. Meskipun jimat suci ramalan tidak dapat sepenuhnya memprediksi masa depan, setidaknya ia dapat memprediksi beberapa bencana dan berkah dalam proses memasuki medan perang primordial. Kemampuan ramalan semacam ini sangat membantu Do Hua. Putri ilahi, Yan Tianwei, terkenal di dataran tengah karena tidak memberikan muka kepada siapapun. Saat itu, Do Hua pergi menemui keluarga utusan untuk mengundang Yan Tianwei tetapi ditolak. Namun, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di hadapannya dan berjanji untuk membuju putri ilahi, Yan Tianwei. Syaratnya, dia akan diberikan dua tempat untuk memasuki primordial battlefield. Do Hua tentu saja dengan senang hati menerimanya. Adapun identitas pria bertopeng, dia secara alami tahu bahwa dia adalah Yang Yi, yang pernah menjadi utusan kekacauan primordial. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sebaiknya kita bertanya pada dua orang di depan di mana tempat ini, kata pria bertopeng itu acuh-ta'acuh. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan fokus pada dua sosok yang diselimuti kabut hitam di sisi lain jembatan kayu. Sepertinya kalian berdua telah mengendalikan dunia catur yang aneh ini. Sekarang, jika kalian berdua tidak ingin mati, sebaiknya beritahu kami di mana tempat ini dan apa yang tersembunyi di kedalaman medan perang primordial. Kata Do Hua Dingin Meskipun kedua sosok yang diselimuti kabut hitam itu aneh, aura mereka hanya berada di sekitar tahap tengah alam abadi sejati. Entah Do Hua atau penguasa makam ilahi dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Kedua sosok itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Orang yang memegang bidak catur hitam itu tertawa dingin, sejujurnya, ini adalah labirin bawah tanah. Kalian semua akan menjadi makanan lesat untuk kami berdua. Sungguh arogansi. Salah satu ahli alam surgawi abadi mendengus dingin sementara tatapannya dipenuhi dengan jijik. Mereka memiliki keunggulan besar dalam hal jumlah, dan masing-masing dari mereka adalah ahli puncak di dataran tengah. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh dua orang saja terhadap mereka? Hei hei, apakah saya berbicara besar atau tidak? Bukanlah sesuatu yang bisa dinilai oleh semut seperti Anda. Kedua sosok itu tertawa lebih aneh lagi. Lalu, mereka tiba-tiba mengulurkan tangan kiri dan kanannya. Semua orang menoleh dan melihat bahwa mereka sedang memegang si kembar hitam dan putih di tangan kiri dan kanan mereka. Ding! Potongan hitam dan putih tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang tajam dan menyenangkan. Suara ini memiliki aura magis. Saat itu terdengar, semua orang menjadi linglung. Bahkan Do Hua, seorang ahli true immortal tingkat menengah, mengalami kesurupan sejenak. Satu-satunya yang berpikiran jernih mungkin adalah penguasa makam ilahi, dewa gunung pertama di samping Zuawen, dan pria bertopeng hantu yang ekspresinya tidak terlihat. Suara mendesing. Kemudian, saat potongan hitam dan putih itu bertabrakan, kedua sosok itu menyatu sepenuhnya, membentuk raksasa hitam dan putih aneh yang tingginya ratusan meter. Penggabungan selesai dalam sekejap. Tepat ketika semua orang di sekitar menjadi linglung, raksasa hitam dan putih aneh itu menyeringai dan samar-samar melintas ke depan ahli alam abadi surgawi yang telah membantahnya sebelumnya. Tangan kanan raksasa hitam dan putih itu tiba-tiba mengepal dan langsung meraih ahli alam surgawi abadi. Pada saat ini, ahli alam abadi surgawi telah bangun, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya, ekspresi itu benar-benar membeku dengan suara pecah. Ini karena tubuh ahli alam surgawi abadi itu runtuh dan hancur. Seolah-olah dia terbuat dari porselen, dan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Ketika ahli alam surgawi abadi benar-benar pingsan, roh asal didantiannya langsung tersedot ke dalam mulut raksasa hitam dan putih itu dan langsung ditelan ke dalam perutnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika ahli alam abadi surgawi langsung dimusnahkan, ahli alam abadi surgawi lainnya yang tidak jauh di belakang semuanya tersentak dan mundur secara eksplosif. Wei Wuyin dan He Wuxiang mundur lebih cepat, dan ekspresi mereka suram saat mereka menatap raksasa hitam dan putih yang memiliki wajah senang. Roh asal dari dewa surgawi benar-benar nikmat. Raksasa hitam dan putih itu mendecahkan bibirnya, dan tatapan tajamnya mengarah ke dewa surgawi lainnya, menyebabkan mereka merasa merinding. Zuawan juga menjadi linglung karena suara sebelumnya, dan bahkan waktu dia dalam keadaan linglung jauh lebih lama daripada dewa surgawi lainnya. Bagaimanapun, budidayanya adalah yang terendah di sini, dan ketahanannya terhadap suara yang dapat membingungkan dewa surgawi secara alami sangat rendah. Namun, untungnya, dewa gunung pertama di sisinya membangunkan Zuawan, jika tidak, mustahil bagi Zuawan untuk bangun begitu cepat. Ketika Zuawan terbangun dan tatapannya tertuju pada ahli alam abadi surgawi yang roh asalnya telah ditelan oleh raksasa hitam dan putih, dia tidak bisa menahan nafas, dan tatapannya ke arah raksasa hitam dan putih itu dipenuhi dengan ketakutan. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa ketika raksasa hitam dan putih itu sedang mengunyah roh asal, sisa cahaya menimpannya tanpa meninggalkan jejak. Jelas sekali, raksasa hitam putih itu memiliki kesan mendalam terhadap Zuawan yang telah mendobrak dunia catur. Selain itu, Zuawan juga menemukan ada bekas luka di antara alis raksasa hitam putih itu. Namun, tanda di antara alis raksasa hitam dan putih itu berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Tanda di antara alis orang sebelumnya berwarna biru, namun tanda di antara alis raksasa hitam dan putih itu sebenarnya berwarna ungu, dan justru menampakkan jejak aura misterius dan aneh. Hentikan dia! Tatapan Dohua tidak sedap dipandang. Dia maju selangkah dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya terulur ke dalam kehampaan. Dengan jentikan jarinya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung menyatu, dan akhirnya berubah menjadi meteor yang sangat mempesona. Jari bintang jatuh. Saat jari Dohua turun, meteor itu merobek kehampaan dan tiba-tiba jatuh ke arah raksasa hitam dan putih itu. Raksasa hitam dan putih itu menyeringai, dan tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan terangkat ke atas. Ki hitam dan putih keluar dari telapak tangannya. Ki hitam putih ini berubah menjadi bentuk papan catur, dan terhalang di depannya. Gemuruh! Meteor itu jatuh, dan terjadilah ledakan yang mengerikan. Kemudian, Dohua menemukan bahwa jari bintang jatuh sebenarnya tidak mampu memecahkan papan catur yang dibentuk oleh ki hitam putih. Hehe, saya benar-benar ingin merasakan roh primordial dari keabadian sejati. Raksasa hitam dan putih itu memandang Dohua, dan matanya dipenuhi dengan provokasi. Tatapan Dohua dingin, dan dia menggunakan jari bintang jatuh lagi. Namun, kali ini, jari bintang jatuh yang digunakan Dohua jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan inti surgawi yang kuat berkumpul di langit, dan kemudian meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Semuanya, apa yang masih kamu ragukan? Bantu aku menangkap monster ini. Hanya dengan begitu kita dapat mengetahui jalan keluar dari labirin bawah tanah ini darinya, teriak Dohua dingin. Keempat penguasa medan perang bergegas keluar tanpa ragu-ragu, dan mereka masing-masing berada di empat sisi raksasa hitam dan putih. Pada saat itu, hujan meteor telah turun, dan menyelimuti seluruh tubuh raksasa hitam putih itu, berubah menjadi sangkar meteor. Di saat yang sama, keempat penguasa medan perang juga melancarkan serangan mereka. Di antara mereka, penguasa Tae-yin memegang pedang besar berisi yinki, dan dia menebas dengan pedang ki yang dingin dari seberang langit. Sementara itu, penguasa Tae-yang memegang tombak panjang yang panas seperti matahari. Dengan jabat tangan kanannya, ujung tombak panjang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi bayangan tombak emas yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti senjata tersembunyi emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Tatapan penguasa zaman purba terasa dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan seketika, kekosongan di belakangnya terbelah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, loh batu besar yang tak terhitung jumlahnya turun dari lubang hitam ini, dan setiap loh batu sama menakutkannya dengan gunung. Sementara itu, penguasa Tae-su melambaikan lengan bajunya, dan kekosongan di sekitarnya berubah, membentuk binatang buas yang sangat besar. Binatang itu setidaknya memiliki panjang 10 ribu kaki, dan begitu muncul, ia turun sesuai dengan perintah penguasa Tae-su. Saat kelima orang itu menyerang, selusin leluhur Celestial Immortal juga menggunakan teknik imortal mereka sendiri untuk menyerang raksasa hitam dan putih di bawah. Bang 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 bang. Dengan begitu banyak serangan yang dikumpulkan pada raksasa hitam dan putih itu, kekuatan ledakan yang terbentuk benar-benar tak terbayangkan. Bahkan ruang di sekitar raksasa hitam putih itu runtuh dan terdistorsi, berubah menjadi zona vakum. Zuawan menatap tanpa ekspresi pada ledakan mengerikan di bawah, dan hatinya bergetar. Kekuatan ledakannya terlalu mengerikan. Dia bisa membayangkan jika dia berada di tengah ledakan seperti itu, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki tubuh suci sempurna, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ketika ledakan perlahan meredah, jurang maut muncul di bawah. Lubang itu berbentuk oval, dan gumpalan asap hitam mengepul dari dasar lubang. Di sekitar lubang, ada banyak potongan daging hitam dan putih berserakan. Jelas sekali, dalam ledakan tadi, raksasa hitam dan putih itu telah hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ekspresi Do Hua dan yang lainnya menjadi santai. Namun, tatapan mereka dengan cepat menjadi suram karena mereka menemukan bahwa potongan daging hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalam lubang dengan cepat menggeliat. Dengan sangat cepat, mereka sekali lagi mengembun menjadi wujud raksasa hitam dan putih. Bukan hanya kamu yang tahu cara menindas orang lain dengan angka. Aku juga tahu cara melakukannya. Raksasa hitam dan putih itu memutar kepalanya. Selama proses memutar lehernya, terdengar suara berderak yang membuat semua orang merasa kedinginan. Do Hua, empat penguasa medan perang, dan lebih dari selusin leluhur abadi surgawi bergabung untuk menyerang, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh raksasa hitam dan putih itu. Monster macam apa ini? Swash swash swash. Di saat yang sama, setelah raksasa hitam dan putih itu selesai berbicara, sepasang mata merah tiba-tiba muncul di kabut hitam tak berujung di sekitar ruang aneh ini. Setelah itu, sosok demi sosok muncul dari kabut hitam. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua memiliki mata merah, dan semuanya memiliki tanda kepala binatang berwarna biru di antara alis mereka. Apa yang membuat Zwa Wan semakin takut adalah bahwa ada banyak sosok aneh yang tidak bisa dielihat, dan yang bisa dielihat pada dasarnya adalah Dewa Bumi. 1837. Pertempuran yang sengit. Apakah semua orang ini berasal dari zaman kuno? Zwa Wan menatap sosok yang muncul dari kabut hitam di sekitarnya dengan ekspresi muram. Mata Dewa Gunung pertama berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, memang benar demikian. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli yang gugur dalam perang besar 10 ribu tahun yang lalu. Saya hanya tidak tahu bagaimana mereka dibangkitkan. Pada saat ini, Siji dan penguasa makam ilahi tiba di sisi Zwa Wan. Penguasa makam ilahi tetap diam, namun Siji berkata dengan wajah cekung, Zwa Wan, mengapa kamu datang ke sini juga? Aku yakin naga suci jurang neraka tahu betapa berbahayanya tempat ini, bukan? Zwa Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Hei telah memberitahuku hal ini sebelumnya, tapi aku masih ingin datang. Bawah tanah planet armor surgawi sangat misterius. Mungkin ada sesuatu yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang. Siji sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memandang Zwa Wan dengan ekspresi rumit. Penguasa nekropolis ilahi tiba-tiba memandang Dewa Gunung pertama yang berdiri di samping Zwa Wan dan berkata, Anda pasti berperan dalam kunjungan Zwa Wan, bukan? Dewa Gunung pertama tidak melihat ke samping saat dia menganggupkan kepalanya dengan lemah. Siji, di sisi lain, mengamati Dewa Gunung pertama dan bertanya dengan suara yang dalam, dan siapa kamu? Dewa Gunung pertama berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang bukan waktunya mempertanyakan identitasku. Boneka dari pusat kekuatan kuno akan menyerang kita. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah Dewa Gunung pertama selesai berbicara, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari depan. Mereka sangat cepat sehingga tampak seperti bayangan. Hentikan mereka. Ekspresi Dewa sedikit berubah saat dia buru-buru berteriak dan mengeksekusi jari bintang jatuh. Penatuwagu mengikuti dari belakang, diikuti oleh empat penguasa medan perang dan para leluhur abadi surgawi di sekitarnya. Selain itu, hanya inkarnasi cacing surgawi dari tiga orang bertopeng wajah iblis yang selama ini diam yang bergerak. Yang Yi dan Yan Tianwei hanya berdiri diam di belakang. Yan Tianwei menggunakan kemampuan ramalan jimat suci ramalan untuk membantu inkarnasi cacing surgawi menerobos rintangan di sekitarnya. Zuawan melihat avatar celestial insek. Karena serangga surgawi telah berubah total, Zuawan tidak dapat segera merasakan kehadiran serangga surgawi. Namun, hal itu tetap membuat Zuawan merasa familiar. Tentu saja, rasa keakraban ini tidak memungkinkan dia menebak identitas inkarnasi cacing langit. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok di balik kabut hitam terbang menuju Zuawan seperti hantu. Hentikan mereka. Penguasa mau solem ilahi berteriak dengan dingin. Lengan batunya yang besar menghantam tanah, dan seluruh tanah mulai bergetar. Kemudian, delapan dinding batu tebal tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Kedelapan dinding batu ini tidak biasa. Permukaannya dikelilingi oleh gas abu-abu berbentuk cincin. Gas abu-abu itu seperti spiral, berputar di sekeliling dinding. Kelihatannya agak aneh. Bang, bang, bang. Saat delapan dinding batu muncul, suara aneh dan teredam terdengar di sekitarnya. Setelah itu, dinding batu di sekitarnya berguncang hebat. Meskipun dinding batunya bergetar hebat, namun sangat kuat. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan roboh sama sekali. Zuawan melihat ke dinding batu di sekitarnya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun juga, penguasa mau solem ilahi sebenarnya adalah setengah dewa. Hanya dinding batu yang dia kental saja yang begitu kuat dan menakutkan. Tempat ini terlalu aneh. Kita harus menemukan jalan keluarnya, atau kita akan terjebak di sini selamanya, kata penguasa mau solem ilahi dengan berat. Mungkin hanya raksasa hitam putih yang mengetahui jalan keluar dari sini, kata Siji. Penguasa mau solem ilahi mengangguk, lalu dia mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada raksasa hitam putih di belakang sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu aku akan menangkapnya. Desir. Dengan itu, penguasa mau solem ilahi perlahan menghilang dari tempatnya berada. Kecepatannya pada dasarnya telah mencapai tingkat yang aneh dan tak terduga. Mata Zuawan sedikit menyipit karena dia merasakan riak energi yang sangat familiar dari penguasa mau solem ilahi sebelumnya. Riaknya adalah kekuatan-kekuatan keinginan Wei Inten. Huff. Kelompok orang ini sungguh tidak sederhana. Mereka sebenarnya memaksa saya untuk melepaskan parasit yang gagal ini. Meskipun perbedaan antara parasit yang gagal dan parasit yang berhasil tidaklah kecil, jumlahnya tidak sedikit. Saya khawatir tidak mudah bagi orang-orang ini untuk menghentikan mereka. Raksasa hitam putih itu menyeringai, lalu dia mengambil langkah dengan kaki kanannya dan langsung menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, dia secara misterius mendarat di belakang Celestial Immortal, dan kemudian tangan kanannya tanpa basa-basi meraih punggung Celestial Immortal. Huff. Suara daging yang menusuk cakar kanan yang menusuk telinga terus bergema di sekitarnya. Kemudian, mata Celestial Immortal membelalak, dan setelah jeritan yang menyedihkan, tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Roh asal dalam dan tiannya langsung ditarik keluar dan ditelan. Kematian Dewa Surgawi ini segera menyebabkan Dewa Surgawi di sekitarnya terkejut dan waspada. Mereka semua mundur, berusaha menjauh sejauh mungkin dari raksasa hitam putih itu. Sayangnya, boneka-boneka di sekitarnya sepertinya sudah gila. Mereka semua menjerat para Dewa Surgawi ini, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Ingin melarikan diri, sebaiknya kau menjadi santapan lezatku, hehe. Raksasa hitam putih itu tertawa sangat menakutkan. Mata hitam dan putihnya menatap Dewa Surgawi di sekitarnya dengan keserakahan. Astaga! Raksasa hitam putih itu langsung berubah menjadi bayangan, dan kemudian dua jeritan menyedihkan terdengar. Dua Dewa Surgawi lainnya telah sepenuhnya jatuh, dan roh asal mereka sepenuhnya ditelan oleh raksasa hitam putih itu. Jari awan bintang kacau. Suara rendah terdengar, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Do Hua, dan sosok yang menerkamnya semuanya tersebar. Do Hua, sebaliknya, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, dengan cepat menyapu depan raksasa hitam putih itu. Saat jarinya jatuh, cahaya bintang meledak, membentuk nebula yang sangat panjang dan besar. Nebula ini seperti pesawat ulang alik, menyelimuti seluruh raksasa hitam putih. Kekuatan nebula yang sangat besar itu runtuh, seolah-olah bisa menghancurkan bintang manapun. Dunia catur. Raksasa hitam putih itu berteriak dengan dingin, dan tubuhnya memuntahkan kekuatan hitam dan putih. Kekuatan hitam dan putih ini berubah menjadi dua garis hitam dan putih, dan tiba-tiba melesat ke udara, terus-menerus menggambarkan permainan catur yang sangat luas di udara. Bang-bang-bang. Papan catur besar ini seperti sangkar terberat, menyelimuti raksasa hitam dan putih sepenuhnya. Ketika caotik star cloud finger runtuh, papan catur itu tidak bisa digerakkan seperti gunung. Itu menemui jalan buntu dengan raksasa hitam dan putih. Douhua sedikit mengernyit. Raksasa hitam putih ini lebih sulit dihadapi dari yang dia duga. Menurut perkiraan konservatifnya, raksasa hitam putih ini setidaknya berada di alam abadi sejati tahap tengah, atau bahkan di alam abadi sejati tahap akhir. Jika aku ingin menghancurkan monster ini, apakah aku harus menggunakan benda itu? Saya baru saja masuk ke sini belum lama ini, dan jika saya menggunakan benda itu, saya khawatir itu tidak baik untuk saya di masa depan. Mata Douhua berkedip-kedip, dan dia mempertimbangkan pro dan kontra. Meskipun dia hanya berada di alam abadi sejati tahap tengah, kuil kekacauan memiliki sejarah yang panjang, jadi dia secara alami memiliki kartu truf. Dia tahu betul bahwa jika dia menggunakan kartu truf ini, alam abadi sejati tahap tengah pasti akan mati, alam abadi sejati tahap akhir pasti akan terluka parah, dan alam abadi sejati tahap puncak akan seimbang. Dengan kartu truf ini, Douhua bahkan tidak takut pada penguasa makam ilahi. Meskipun penguasa makam ilahi memang misterius, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat pesilat setengah dewa, luka yang dialami penguasa makam ilahi terlalu mengerikan, dan kekuatan pesilat setengah dewa miliknya tidak dapat digunakan terlalu banyak. Jika Douhua menggunakan kartu asnya, dia pasti memiliki kesempatan untuk melawan penguasa makam ilahi. Saat Douhua ragu-ragu, raksasa hitam putih itu tertawa dan berkata, kamu ingin menjebaku dengan kekuatan setingkat ini. Konyol. Saat ia berbicara, sebuah tangan raksasa tiba-tiba terulur dari papan catur di sekitar raksasa hitam putih itu. Tangan raksasa ini memegang bidak catur hitam dan dengan lembut menekannya ke papan catur. Tiba-tiba, seluruh papan catur dipenuhi warna hitam, dan tangan raksasa yang meletakkan bidak catur hitam itu diwarnai hitam. Itu seperti tangan iblis, dan tiba-tiba terulur. Ledakan. Tangan iblis yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba menghantam nebula di sekitarnya. Kemudian, wajah Douhua berubah jelek ketika dia menyadari bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan nebula, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Penatua Gu, bantu aku. Wajah Douhua sedikit berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah. Jenggot panjang elder Gu berkibar tertiup angin, dan dia mengenakan jubah longgar. Dia bergegas ke sisi Douhua, dan matanya sangat serius. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan pikiran yang melonjak-melonjak dan menyebar ke sekeliling, seperti lautan luas, menyelimuti seluruh ruang. Gambar formasi segudang. Penatua Gu terus menggambar di kehampaan, dan kemudian gambar formasi yang aneh dan tidak dapat diprediksi muncul di kehampaan. Terlalu banyak gambar formasi, jumlahnya hampir puluhan ribu, dan menutupi papan catur yang luas. Adapun tangan iblis menakutkan yang terus-menerus membombardir nebula di sekitarnya, saat gambar formasi segudang muncul, gerakannya juga terhenti. Mata raksasa hitam putih itu acuh tak acuh. Dia menginjak kaki kanannya, dan tangan iblis putih lainnya terulur dari papan catur. Tangan iblis ini memegang bidak catur putih, dan diam-diam meletakkan bidak catur putih itu di papan catur. Bang! Bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak, saat bidak catur putih mendarat di papan catur, seluruh papan catur hitam tertutup warna putih. Tangan iblis putih aneh ini tiba-tiba terulur dan meledak. Retakan! Nebula yang semula diambang kehancuran runtuh saat tangan iblis terulur. Gambar formasi segudang yang berada di luar nebula tidak bertahan lama dan juga runtuh. Penatuwagu mengerang tertahan, dan dia terus mundur. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Hati-hati! Do Hua bergegas ke depan Penatuwagu, dan dengan lambayan lengan bajunya, gelombang kekuatan inti surgawi menyapu Penatuwagu. Pada posisi asli Penatuwagu, sebuah tangan hitam dan putih terulur, dan ruang di sekitarnya langsung meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk ruang hampa. Wajah Penatuwagu dan Do Hua berubah jelek ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu jika terkena tangan hitam putih, mereka akan menderita luka serius. Astaga! Astaga! Tangan hitam dan putih tidak menunjukkan belas kasihan. Saat mereka meleset, mereka segera berbalik dan terus berlari menuju Penatuwagu dan Do Hua. Namun, saat tangan hitam dan putih itu keluar, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan kekosongan di mana tangan hitam dan putih itu berada di isolasi ke dalam ruang independen. Do Hua dan Penatuwagu mau tidak mau melihat ke arah Yang Yi. Mereka melihat Yang Yi menarik tangannya dan menganggup ke arah mereka. Ayo pergi! 1838 Menghancurkan Kitab Suci Bang! 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 Ruang independen hanya bertahan beberapa saat sebelum benar-benar runtuh. Tangan hitam dan putih yang terhalang oleh ruang independen meleset seperti dua sambaran petir ke arah Do Hua, Penatuwagu, dan Yang Yi. Tuan Makam Ilahi, kamu sudah lama bersembunyi di sini. Apakah kamu masih tidak mau bergerak? Yang Yi berkata sambil tersenyum tipis dengan tangan di belakang punggung. Do Hua dan Penatuwagu melihat ke sisi lain. Faktanya, mereka sudah merasakan kedatangan penguasa Makam Ilahi, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang seperti Yang Yi. Aku tidak akan menyianyiakan kekuatanku untuk hal seperti ini. Jika kalian bertiga bisa menghancurkan papan catur dalam kehampaan dan memaksa orang aneh hitam putih itu muncul, aku akan mengambil tindakan, dan aku hanya akan mengambil tindakan. Sekali, suara acu-ta'acu itu adalah suara penguasa Mausolem Ilahi. Yang Yi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Tuhan Yang Mahasa, Penatuwagu, mari kita bekerja sama. Do Hua dan Penatuwagu mengangguk. Master of the Defiantum jelas merupakan yang terkuat di grup ini. Jika mereka bisa memaksa penguasa Makam Ilahi untuk bergerak, mereka mungkin benar-benar bisa menghancurkan raksasa hitam dan putih itu. Teknik abadi kekosongan tak terbatas. Yang Yi menunjuk dengan tangan kanannya. Kekosongan beberapa ratus kaki di depannya tiba-tiba terdistorsi dan terpisah menjadi ruang independen. Ruang independen ini sekali lagi membekukan tangan hitam dan putih. Do Hua dan Penatuwagu tidak menahan diri sama sekali. Kali ini, Do Hua menggunakan ketiga teknik abadi, jari bintang jatuh, jari meteor, dan jari awan bintang kacau. Ketiga teknik abadi digabungkan secara paksa oleh Do Hua dengan teknik rahasia yang kuat. Di nebula tak terbatas, cahaya bintang bersinar terang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan meteor berhamburan, membentuk hujan meteor yang sangat besar. Nebula ini sepertinya telah menjadi dunia cahaya bintang. Itu penuh warna dan mempesona. Mata Penatuwagu serius. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan gulungan bertatahkan batu giyok yang tak terhitung jumlahnya dari cincin rohnya. Potret Universal Matahari dan Bulan Penatuwagu membuka gulungan itu, memperlihatkan matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Seolah-olah gulungan itu berisi dunia yang kaya dan penuh warna. Potongan metakristal yang bersinar dilepaskan dari cincin roh gugu. Kristal meta ini ditambahkan ke potret alam semesta matahari dan bulan, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Dua serangan mengerikan langsung mendarat di tangan hitam dan putih yang diselimuti oleh kekosongan independen. Suara yang memekakan telinga dan menakutkan memenuhi sekeliling. Saat gempa susulan menyebar, sosok manusia yang berkelap-kelip di dekatnya semuanya musnah dan tersebar di bawah pengaruh gempa susulan yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berjuang. Di sisi lain, empat penguasa medan perang, ahli alam abadi surgawi lainnya, dan sepuluh mayat raja mundur berturut-turut karena gempa susulan terlalu mengerikan, dan jika mereka mendekatinya, mereka mungkin akan menderita luka berat juga. Masih belum rusak. Yang Yi maju selangkah dengan kaki kanannya. Seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dia langsung memasuki akibat yang mengerikan. Kemudian, dia meraih dengan tangan kanannya, dan kekosongan di sekitarnya berubah lagi. Pada saat yang sama, siklon hitam muncul di sekitar ruang yang terdistorsi. Siklon-siklon ini berputar bersama angkasa dan akhirnya membentuk naga raksasa menakutkan yang panjangnya ribuan kaki. Teknik abadi, naga hampa. Yang Yi berdiri di depan naga void. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, naga hampa itu meraung ke langit dan langsung memasuki kehampaan independen. Sementara itu, serangan mengerikan gugu dan dohu beraneka warna dan penuh warna, dan benar-benar menenggelamkan sosok Yang Yi. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, ruang independen itu runtuh dengan keras, dan seekor naga hampa besar bergegas keluar, bergegas menuju raksasa hitam dan putih di depannya secepat kilat. Menarik. Raksasa hitam dan putih itu menyipitkan matanya. Di luar dugaannya, dohua, gugu, dan Yang Yi benar-benar bisa menembus tangan hitam putihnya. Sayangnya, serangan kecil ini tidak berguna untukku. Saat dia berbicara, raksasa hitam dan putih itu menjepit jari-jarinya dan mengeluarkan sepasang kembar hitam dan putih. Lalu, dia tiba-tiba melemparkannya ke depan. Si kembar hitam dan putih dengan cepat terbang di udara dan berubah menjadi jejak hitam putih. Saat si kembar hitam dan putih tiba di depan naga hampa, mereka tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya hitam dan putih yang sangat menyala-nyala. Kemudian, kedua sinar cahaya itu terus-menerus menggeliat dan menyatu, akhirnya bergabung menjadi naga hitam dan putih raksasa. Segera setelah naga hitam dan putih raksasa itu terbentuk, ia tanpa basa-basi menggigit naga hampa. Kekuatannya jauh lebih besar daripada naga hampa, dan ia hampir meremukan leher naga hampa dalam sekejap. Murid Yang Yi sedikit menyusut. Kaki kanannya dengan ringan menginjak kekosongan dan dia segera meninggalkan Void Dragon. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Yang Yi pergi, naga hitam dan putih raksasa itu mengayunkan ekornya dan melilit naga Void. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, naga hampa itu meratap dan roboh sedikit demi sedikit. Tuan Makam Ilahi, apakah kamu masih tidak akan bertindak? Yang Yi berkata dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Begitu Yang Yi selesai berbicara, empat sosok raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Kempat sosok ini semuanya adalah patung batu yang tinggi. Mereka adalah empat penjaga makam-makam ilahi. Dongfang, Namong, Beichen, Simen, kalian berempat membentuk formasi empat simbol. Suara acuh tak acuh dari penguasa makam ilahi terdengar. Kempat penjaga makam masing-masing mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari masing-masing penjaga makam. Kempat berkas cahaya itu memiliki warna berbeda. Bagian timur berwarna cian, selatan berwarna merah, barat berwarna putih, dan utara berwarna hitam. Saat empat berkas cahaya dengan warna berbeda melesat ke langit, mereka menyatu menjadi empat rantai tebal dengan warna berbeda. Dentang. Rantai tebal itu tersapu dan menghantam papan catur ilusi yang mengelilingi raksasa hitam dan putih itu dengan keras. Kemudian, pupil raksasa hitam putih itu mengecil saat mengetahui permukaan papan catur mulai retak. Bang, bang, bang. Setelah serangan pertama, rantai itu dengan cepat hancur satu demi satu. Seketika, semakin banyak retakan muncul di permukaan papan catur ilusi itu. Akhirnya, retakan tersebut menyebar ke seluruh papan catur. Saat papan catur runtuh, rantai tebal itu tersapu seperti naga raksasa, mencoba mengikat raksasa hitam dan putih itu sepenuhnya. Mata raksasa hitam dan putih itu suram saat ia mundur dengan cepat. Di saat yang sama, ia memanggil naga hitam dan putih dari sisi lain. Naga hitam putih ini sungguh menakjubkan. Ia menerkam tanpa rasa takut akan kematian dan benar-benar memblokir rantai aneh itu untuk sesaat. Raksasa hitam dan putih itu menghela nafas lega, tapi tak lama kemudian, firasat buruk muncul di hatinya. Kemudian, ia hanya mendengar suara angin yang menakutkan bersiul di belakangnya. Suara anginnya sangat pelan, namun seperti ledakan di telinga raksasa hitam putih itu. Perasaan krisis di hatinya berasal dari suara angin. Mundur. Raksasa hitam dan putih itu menggeram. Ia mengepalkan tangan kanannya dan menggesekkannya ke belakang. Tiba-tiba, ki hitam dan putih menguraikan gambaran ilusi papan catur di belakangnya. Ledakan. Sayangnya, begitu gambaran ilusi papan catur itu terbentuk, ia langsung hancur. Kemudian, sebuah tinju besar datang bersiul dan meledak langsung ke arah dada raksasa hitam dan putih itu. Itu sangat cepat sehingga melebihi ekspektasi semua orang. Perangkap. Mata raksasa hitam dan putih itu berkedip-kedip. Tiba-tiba muncul banyak benjolan kecil di tubuhnya. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah bidak catur hitam putih yang keluar dari tubuhnya. Ada banyak bidak catur yang keluar, dan terus-menerus disusun dalam kehampaan. Mereka sangat cepat, seolah-olah seseorang sedang memegang bidak catur ini dan terus-menerus menyusunnya. Setelah semua pengaturan ditampilkan oleh bidak catur ini, bayangan gunung yang ilusi muncul di depan raksasa hitam dan putih itu. Bang! Tinju itu melesat dalam sekejap dan meledakkan gunung itu, menghancurkannya dengan satu pukulan. Namun, setelah gunung itu hancur, gunung lain muncul dari tanah dan memblokir tinju itu lagi. Bang! 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 Gunung-gunung ditembus satu demi satu, dan gunung-gunung baru muncul satu demi satu. Seolah-olah pegunungan tidak ada habisnya, membentuk jebakan yang tidak pernah berakhir. Tatapan raksasa hitam dan putih itu tertuju pada penguasa Mausolem Ilahi. Dia sedikit mengernyit. Penguasa Mausolem Ilahi telah menahan auranya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, aura yang dikeluarkan oleh penguasa Mausolem Ilahi membuatnya merasa sedikit takut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa sejati biasa. Seorang demigod, tapi kekuatan yang dia keluarkan sepertinya belum mencapai level demigod. Mata raksasa hitam dan putih itu menjadi sangat ketakutan. Dia segera menebak tingkat budidaya penguasa Mausolem Ilahi, tetapi dia terkejut karena penguasa Mausolem Ilahi tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan kali ini. Kitab Suci Pemusnahan Penguasa Mausolem Ilahi berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menunjuk kekosongan itu dengan tangan kanannya. Segera, kekuatan inti abadi menyembur keluar, membentuk untayan energi hitam dengan kekuatan pemusnahan. Untayan energi hitam ini tidaklah sederhana. Mereka mengandung kekuatan pemusnahan. Selain itu, untayan energi hitam mengembun satu demi satu, membentuk badai hitam yang meledak di jebakan tersebut. Seketika, gunung dengan kemampuan generasi itu hancur berkeping-keping oleh badai hitam. Setelah jebakannya rusak, wajah raksasa hitam dan putih itu menjadi pucat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setegup darah esensi. Dia berkata dengan suara yang dalam, perangkap maut. Bidak catur yang kosong berubah lagi. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan medan perang yang sangat besar muncul di area yang ditutupi oleh bidak catur. Medan perang ini dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Sayangnya, penguasa Mausolem Ilahi tidak berniat untuk menahan diri saat ini. Energi hitam yang dipadatkan oleh kita penghancuran berubah menjadi pedang hitam besar yang menebas dari langit, menghancurkan medan perang yang dibentuk oleh jebakan maut. Saat pedang itu menebas, aura pedang yang sangat besar menyapu raksasa hitam dan putih itu seperti bayangan. Itu sangat cepat seperti meteor. Memotong. Aura pedang melintas dalam sekejap. Raksasa hitam putih itu hanya sempat bergerak ke samping. Aura pedang langsung menebas tangan kanannya, lalu tangan kanannya membubung ke langit dan hancur berkeping-keping. Kemampuan regeneratif raksasa hitam dan putih itu sangat menakutkan, tetapi penguasa Mausolem Ilahi menggunakan kekuatan kita penghancuran, kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya menjadi ketiadaan. Kemampuan regeneratif raksasa hitam dan putih itu sama sekali tidak berguna. Suara mendesing. 1839 Pecah Pupil mata raksasa hitam putih itu mengecil. Dia merasakan ancaman kematian, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia memandang penguasa Mausolem Ilahi. Tidak ada keraguan bahwa penguasa Mausolem Ilahi telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan seorang setengah dewa. Meskipun raksasa hitam putih itu kuat, masih ada kesenjangan besar antara raksasa itu dan manusia setengah dewa. Sial! Aku tidak akan mati di sini. Jika ada yang akan mati, itu kamu penyusup. Raksasa hitam putih itu menggeram. Tubuhnya tiba-tiba membengkak lalu meledak. Potongan daging hitam putih yang tak terhitung jumlahnya berceceran ke segala arah. Saat raksasa hitam putih itu runtuh menjadi potongan-potongan daging hitam putih yang tak terhitung jumlahnya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung di sekitar secara mengejutkan berhenti secara serempak. Kemudian, sosok-sosok ini terbang ke langit seolah-olah mereka sudah gila. Apa yang mereka lakukan? Zwa Wen menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dari delapan dinding batu, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergabung di langit, akhirnya membentuk pusaran hitam besar. Semakin banyak sosok berkumpul di ruang ini, luas permukaan pusaran hitam terus meluas. Penguasa makam ilahi sedikit mengernyit. Karena raksasa hitam putih itu telah meledakkan dirinya terlebih dahulu dan hancur menjadi potongan daging hitam putih yang tak terhitung jumlahnya, bila penghancuran tidak mengenai raksasa itu sama sekali. Tidak mudah untuk melarikan diri. Suara penguasa makam ilahi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan bila pemusnahan dimusnahkan, berubah menjadi pisau hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pisau hitam kecil ini melesat seperti anak panah tajam, menusuk potongan daging hitam putih yang roboh. Bang bang bang. Setiap potongan daging hitam putih yang tertusuk oleh pisau hitam kecil telah musnah seluruhnya. Pada saat yang sama, tangisan menyedihkan raksasa hitam putih terdengar di sekitarnya. Bajingan, kamu penyusup, ingat ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku harus mengorbankan semua parasit yang gagal di sini, aku akan membunuh kalian semua. Suara ganas raksasa hitam putih itu bergema di telinga semua orang. Untuk sesaat, firasat buruk muncul di hati setiap orang. Penguasa makam ilahi menyipitkan matanya. Meskipun Blade of Annihilation telah menghancurkan sebagian besar daging raksasa hitam putih itu, sebagian kecil masih lolos. Dengan kemampuan regeneratif raksasa itu, ia mungkin tidak akan mati sama sekali. Selama diberi waktu yang cukup, ia bisa pulih kembali. Lihat, pusaran hitam di langit sedang pecah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke pusaran hitam yang terbentuk dari perpaduan sosok manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya. Zawon juga melihat ke arah itu dan melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan pusaran. Ketika semakin banyak retakan muncul di permukaan pusaran air, kekuatan destruktif menyapu. Kekuatan ini menjadi semakin menakutkan. Saat pusaran air hitam benar-benar runtuh, pusaran air hitam itu tiba-tiba runtuh. Kekuatan destruktif ini mengalami perubahan yang menggemparkan. Angin puyuh besar menyapu pusaran yang runtuh. Angin puyuh ini terlalu menakutkan, seolah mampu memusnahkan semua makhluk hidup. Ekspresi Do Hua, Pak Tu Agu, dan Yang Yi sedikit berubah saat mereka mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari angin puyuh yang dapat menghancurkan segalanya. Selain itu, empat penguasa medan perang dan ahli alam surgawi abadi lainnya meninggalkan tempat ini dengan ekspresi terkejut. Ah! Cerita menyedihkan tiba-tiba terdengar. Karena dua leluhur abadi surgawi mengambil langkah terlalu lambat, mereka segera tersapu ke dalam angin puyuh yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ceritan itu berhenti tiba-tiba saat kedua leluhur surgawi abadi langsung hancur. Bahkan roh primordial didantianya tidak dapat bertahan hidup. Adegan ini menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, terutama para leluhur abadi surgawi lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari angin puyuh yang mengerikan ini. Delapan dinding yang awalnya disusun di sekitar Zuawan dan Dewa Gunung pertama langsung retak saat bersentuhan dengan kekuatan runtuhnya angin puyuh hitam. Kemudian, mereka pingsan. Dewa Gunung pertama menyipitkan matanya. Dia melambaikan lengan kanannya dan segera mundur bersama Zuawan keluar dari jangkauan angin puyuh hitam. Si Ji mengikuti dari belakang. Untuk sesaat, semua orang di sekitar berpencar dan menjauhkan diri dari angin puyuh yang menakutkan. Mata mereka menyipit saat menatap angin puyuh yang semakin menakutkan. Angin puyuh hitam bersiul dan segera menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Gemuruh. Getaran ini terlalu mengerikan. Tidak hanya ditransmisikan di dalam ruang ini, tetapi juga ditransmisikan ke luar ruang. Seluruh planet armor surgawi bergetar hebat. Retakan di permukaan planet armor surgawi, yang sudah penuh dengan lubang, terus meningkat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di dalam planet armor surgawi? Di Gurun Tandus, Jicenyan maju selangkah dan terbang ke langit. Melihat badai pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Khususnya, getaran mengerikan yang datang dari dalam bumi menyebabkan mata indah Jicenyan dipenuhi ketidakpastian. Getarannya terlalu hebat. Jicenyan bahkan bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri yang sangat terpengaruh oleh getaran tersebut. Tidak hanya Jicenyan, tetapi para penggarap lainnya di berbagai tempat di planet armor surgawi juga terkejut. Mereka semua terbang ke langit, tidak berani bersentuhan dengan permukaan planet armor surgawi yang hancur. Ada pun beberapa pembudidaya yang kurang beruntung, karena mereka lebih dekat ke Danau Hitam, di mana getarannya paling kuat, mereka lengah dan langsung berubah menjadi debu. Bahkan roh primordial mereka tidak dapat melarikan diri. Ledakan! 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 Pada saat yang sama, di langit di atas ruang misterius jauh di bawah tanah, retakan pusaran hitam yang terus berputar hampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, ia langsung runtuh, dan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menyebar ke segala arah. Kemudian, kekuatan tumbukan menyebar ke segala arah seperti tsunami yang dahsyat. Dalam sekejap, seluruh ruang misterius dipenuhi dengannya. Off! Banyak leluhur abadi surgawi, yang telah mundur ke tepi angkasa, menjadi pucat seperti salju ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan tumbukan yang menakutkan. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah dan buru-buru menggunakan semua keterampilan mereka untuk menahan kekuatan tumbukan yang kuat. Namun, kekuatan dampaknya terlalu mengerikan. Bahkan jika para leluhur abadi surgawi ini menggunakan semua keterampilan mereka, mereka masih mampu menolaknya. Di antara mereka, Ji Wubing dari klan abadi, Heu Xiang dari klan Wang Ren, Wei Wuyin dari klan utusan binatang, Dong Fang Xin dari klan perisai berat, dan Kong Lian Sun dari klan pengorbanan darah semuanya mengeluarkan jimat suci masing-masing. Dengan bantuan Saint Jimat, mereka berlima berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dewa surgawi lainnya. Namun, masih terlihat jelas bahwa mereka nyaris tidak bisa bertahan. Bang, bang, bang. Di sisi lain, 5 dari 10 peti mati raja mayat langsung meledak, dan 5 mayat dengan ki kematian yang padat keluar dari dalam. Kelima mayat itu mengeram ketika mereka terus-menerus melawan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Bang, bang, bang. Sayangnya, kelima mayat tersebut tidak bertahan lama sebelum mereka langsung diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatan tumbukan yang mengerikan. Awalnya mereka sudah mati, dan hanya karena peti mati mereka maka mayat mereka terawetkan dengan sempurna. Setelah peti mati mereka dihancurkan, mereka sebenarnya jauh lebih lemah daripada Celestial Immortal biasa. Sekarang, di bawah pengaruh yang mengerikan ini, tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. 5 mayat raja lainnya sangat terkejut. Ki kematian di permukaan peti mati mereka menjadi semakin padat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan dampak mengerikan dari lingkungan sekitar. Budidaya 4 penguasa medan perang, Dohua, Gutua, dan yang lainnya jauh lebih unggul dari yang lain. Menahan dampak kekuatan di tepi area tidak terlalu menjadi masalah. Zuawen, hati-hati. Dewa gunung pertama berdiri di depan Zuawen dan menahan kekuatan tumbukan yang kuat dari depan dengan tubuhnya yang kuat. Kalian semua harus mati. Ketika semua orang nyaris tidak bisa berdiri teguh di bawah kekuatan tumbukan, suara kebencian tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang mendengar suara kaca pecah. Retakan. Retakan. Suara pecahan kaca menjadi semakin padat, hampir menyatu menjadi simfoni yang memekatkan telinga. Pupil mata Dohua menyusut saat dia berkata dengan suara rendah, ruang ini benar-benar hancur. Orang itu sangat kejam. Untuk memusnahkan kita, dia sebenarnya bermaksud untuk menghancurkan seluruh ruang ini. Sayangnya, begitu Dohua selesai berbicara, ruangan itu benar-benar runtuh. Hembusan badai kehampaan menyerbu ke langit, menutupi dunia seolah-olah akhir dunia telah tiba. Saat ruang itu hancur, kekuatan tumbukan yang awalnya menyebar ke segala arah tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Hanya ada sembilan dewa surgawi yang tersisa, tetapi empat dari mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini dan semuanya pingsan dan dimusnahkan. Bahkan roh primordial mereka tidak melarikan diri. Adapun Hewushang, Jiwubing, dan empat lainnya, dengan bantuan jimat suci, meskipun mereka semua mengeluarkan setegup darah, mereka masih berhasil menahannya. Dari lima mayat raja yang tersisa, empat diantaranya peti matinya hancur, dan raja mayat juga meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Untuk sesaat, hanya mayat raja pertama yang masih bertahan di antara sepuluh raja mayat besar. Tidak hanya mereka, Dohua dan dewa sejati lainnya juga mulai berjuang. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh ruang meledak, dan kemudian orang lain yang masih berjuang untuk bertahan berhamburan dan terbang keluar dari ruang yang hancur. Bahkan para ahli di tingkat penguasa Mausolem Ilahi dan Dohua tidak terkecuali. Dewa gunung pertama, yang menghalangi di depan Zuhaun, mengerang, dan tubuh kokohnya tanpa sadar terbang keluar. Saat dewa gunung pertama terbang, Zuhaun segera menampilkan tubuh suci sempurna, dan pada saat yang sama, membentuk gerbang reinkarnasi dengan jutaan tetesan air dunia bawah, menghalangi di depannya. Engah. Kekuatan tumbukan menyapu, tetapi gerbang reinkarnasi hanya bertahan beberapa saat sebelum kekuatan tumbukan menghantam tubuh Zuhaun dengan keras. Rasa sakit yang menusuk memenuhi seluruh tubuh Zuhaun, dan dia merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak. Lalu, dia terbang ke arah lain. Ketika semua orang dikirim terbang keluar dari ruang angkasa, ruang yang awalnya terfragmentasi tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakan yang tak terbayangkan menyebar di angkasa dengan ledakan keras. Ketika orang-orang yang terbang melihat ruang itu meledak, ekspresi lega muncul di mata mereka. Namun, akibat ledakan luar angkasa tidak mudah untuk dilawan, dan banyak orang terluka para akibat kekuatan ledakan tersebut. Engah. 1840 Imbuhan Setelah ruang angkasa hancur, orang-orang yang dikirim terbang menemukan bahwa lingkungan mereka dipenuhi dengan cahaya tujuh warna yang terdistorsi. Di permukaan lampu tujuh warna ini, banyak sekali lampu yang menggeliat, dan di dalam lampu ini, pasti ada banyak batasan. Swash 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 Ketika sosok yang dikirim terbang bersentuhan dengan cahaya tujuh warna di tepinya, mereka semua menghilang. Zuhaun memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia mendarat di atas cahaya tujuh warna. Kemudian, dia merasakan kekuatan isap mengelilingi tubuhnya. Selanjutnya, dia merasa seolah-olah sedang melewati ruang angkasa. Zuhaun ingin mengangkat kelopak matanya, tetapi dia menemukan bahwa kelopak matanya sangat berat, seolah-olah dipenuhi timah. Mata Zuhaun terus meronta. Pada akhirnya, matanya terbuka sedikit. Kemudian, sosok ilusi muncul di hadapannya dari kejauhan. Sosok ini duduk di singgah sana di bagian dalam aula besar. Cahaya lilin yang berkelap-kelip melayang di depan sosok ini. Namun cahaya lilin tersebut terlalu redup, seolah-olah akan padam sewaktu-waktu. Melalui cahaya lilin ini, Zuhaun terkejut menemukan bahwa sekeliling aula tempat sosok ini duduk sebenarnya dipenuhi dengan pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darah hitam ini memiliki ketebalan yang bervariasi, seolah-olah merupakan garis meridian tubuh manusia. Mereka terus-menerus berdenyut seolah-olah mereka hidup. Melihat pembuluh darah hitam yang berdenyut ini, Zuhaun menyipitkan matanya. Dia merasakan bahaya yang kuat dari pembuluh darah hitam ini. Seolah-olah dia akan mati jika bersentuhan dengan pembuluh darah hitam ini. Sosok yang duduk di atas tahta itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Zuhaun. Saat tatapan ini tertuju pada Zuhaun, Zuhaun merasakan tubuhnya meledak. Dia menatap tatapan ini. Dari tatapan ini, dia melihat keheningan mematikan yang tak ada habisnya dan aura serta kekuatan menakutkan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Seolah-olah pemilik tatapan ini akan menghancurkannya sepenuhnya jika dia mengungkapkan sedikitpun niat membunuh. Saat tatapan ini terfokus pada Zuhaun, dia merasakan kekuatan yang besar dan menakutkan menyapu dirinya. Zuhaun menyipitkan matanya dan menjentikkan tangan kanannya. Segera, tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi gerbang reinkarnasi besar di depannya. Bang-bang-bang. Suara teredam terus-menerus datang dari gerbang reinkarnasi. Kemudian, murid Zuhaun menyusut ketika dia menemukan bahwa permukaan gerbang reinkarnasi yang besar langsung ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Zuhaun mengerang tertahan dan mundur. Ekspresinya sangat suram. Saat Zuhaun mundur, gerbang reinkarnasi runtuh. Zuhaun mengerutkan kening sambil menatap sosok misterius di depannya. Sosok misterius itu membuka matanya sedikit dan menatap Zuhaun dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya putih melayang di tangan kanannya, dan kristal heksahedral melayang dengan tenang di cahaya putih. Suara mendesing. Cahaya putih itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Itu langsung menembus penghalang spasial dan akhirnya mendarat di depan Zuhaun. Ketika cahaya putih melewati penghalang yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di depan Zuhaun, Zuhaun menghela nafas lega. Dia menghentikan langkahnya dan diam-diam menatap kristal putih yang melayang di depannya. Matanya berkedip. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan memegang kristal putih di tangannya. Dia hanya merasakan perasaan dingin datang dari telapak tangannya. Kemudian, seluruh tubuhnya terasa segar. Zuhaun mengangkat kepalanya dan melihat sosok misterius itu. Namun, dia menemukan bahwa sosok misterius dan olah tempat sosok misterius itu berada perlahan menghilang. Setelah sosok misterius dan olah kuno menghilang, kekuatan hisap yang kuat datang dari bawah. Kemudian, Zuhaun ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap. Ketika Zuhaun membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berada di lautan luas. Melihat sekeliling, ia menemukan bahwa selain lautan luas ini, tidak ada daratan atau pulau. Mata Zuhaun menunjukkan ekspresi kontemplasi. Kemudian, dia mengambil langkah dengan kaki kanannya dan dengan cepat menghilang dari tempatnya seperti pelangi. Setelah terbang di lautan luas ini selama setengah hari, Zuhaun menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Mari kita periksa kristal putih ini dulu. Dan siapakah sosok misterius yang muncul itu? Kenapa dia memberikan kristal putih ini padaku? Tatapan Zuhaun tertuju pada kristal putih itu. Kemudian, dia menemukan bahwa di permukaan kristal putih tersebut terdapat pusaran air berwarna putih. Perhatian Zuhaun langsung tertuju pada pusaran air putih. Setelah merenung sejenak, Zuhaun memutuskan untuk menjelajahi pusaran air putih dengan kesadarannya. Setelah memanggil Blut Imortal dan menginstruksikannya untuk melindunginya, Zuhaun membuat batasan kuat di sekelilingnya. Kemudian, dia duduk bersila di udara dan perlahan menjelajahi kristal putih itu dengan kesadarannya. Aura ini Saat kesadaran Zuhaun memasuki kristal putih, aura yang sangat kuat meledak dari kristal putih. Begitu aura ini meledak, Xiaohei, yang bersembunyi di lautan kesadaran Zuhaun, tiba-tiba melompat. Suara mendesing. Xiaohei keluar dari sela-sela alis Zuhaun. Matanya menatap kristal putih itu. Ia bergumam dengan suara rendah, Tuan, Aura Tuan. Karena kesadaran Zuhaun seluruhnya ada di dalam kristal putih, dia tidak mendengar kata-kata Xiaohei. Pada saat ini, kesadaran Zuhaun tersebar di dalam kristal putih. Dia terus mengembara di dunia putih. Setelah waktu yang tidak diketahui, di ujung dunia putih, sosok yang kuat perlahan muncul di depan Zuhaun. Sosok yang mengesankan itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan pakaian putih, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Seolah-olah matanya berisi matahari dan bulan yang tak ada habisnya di alam semesta. Ketika mata Zuhaun bertemu dengan mata orang ini, ada ledakan di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pria parubaya di depannya. Dia merasakan aura familiar dari orang ini. Dia merasakan aura ini dari sosok misterius yang muncul secara misterius di hadapannya sebelumnya. Anak takdir kedua, halo. Pria parubaya itu tersenyum pada Zuhaun. Zuhaun menatap pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, Anak takdir. Apa itu? Pria parubaya itu tidak terlalu memikirkannya. Dia perlahan menjelaskan, yang disebut anak takdir sebenarnya adalah anak takdir. Ia juga orang yang saya perhitungkan dengan usaha seumur hidup saya. Kamu bisa mendapatkan fuksi koldron, jadi kamu adalah anak takdir. Mata Zuhaun berkedip, dia telah memperoleh fuksi koldron dari bumi. Transmigrasinya terkait erat dengan fuksi koldron. Kini, pria parubaya itu berkata bahwa orang yang memiliki fuksi koldron adalah anak takdir. Apakah itu berarti transmigrasi Zuhaun juga diatur oleh orang ini? Kamu tidak perlu bingung. Bukan pengaturanku bahwa kamu datang ke benua armor surgawi. Itu adalah takdir karena aku tidak tahu keberadaan fuksi koldron saat itu. Aku hanya tahu orang yang memperolehnya. Fuksi koldron pastilah anak takdir, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Senior, siapa kamu? Zuhaun bertanya dengan cemberut. Pria parubaya itu tampak murung dan berkata, saya Changji. Awalnya, saya sangat senang karena anak takdir kedua telah muncul. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Zuhaun merasa pikirannya seperti meledak. Upil matanya mengerut saat dia menatap pria parubaya itu dan bergumam dengan suara rendah, Changji, penguasa Xiaohei, orang terkuat di benua armor surgawi saat itu. Dia dengan hati-hati memandang pria parubaya di depannya dan menyadari bahwa pria parubaya ini memang sangat mirip dengan patung batu Changji di aula utama. Anak kecil, semuanya sudah ditakdirkan. Kamu mendapatkan fuksi koldron dan mengikutinya ke tempat ini. Aku khawatir itu adalah pengaturan takdir, kan? Changji menatap Zuhaun di depannya dengan tatapan yang rumit. Kemudian, dia menunjuk satu jari dengan tangan kanannya dan menunjuk di antara alis Zuhaun. Zuhaun ingin menghindar, tapi kekuatan Changji terlalu kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan jari kanan Changji menempel di antara alisnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Zuhaun bertanya dengan waspada. Changji terdiam. Gelombang kekuatan menyapu ujung jari Changji ke alis Zuhaun dan memasuki tubuhnya. Dengan masuknya kekuatan ini, Zuhaun merasakan kekuatan inti surgawi di tubuhnya terus meningkat. Peningkatan kekuatan inti surgawi ini bagaikan sungai yang mengalir ke laut menuju dantian Zuhaun. Ledakan. Sekitar setengah hari kemudian, aura Zuhaun mencapai puncaknya. Kemudian, seperti letusan gunung berapi, aura di sekelilingnya melonjak dan berubah menjadi badai dahsyat yang tak terlihat, terus-menerus menyapu sekeliling. Puncak alam abadi duniawi. Merasakan auranya yang tiba-tiba meningkat, Zuhaun bergumam dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Changji mungkin telah mencerahkannya dan membuat budidayanya menerobos ke puncak alam abadi duniawi. Saat ini, ada sedikit kelelahan di wajah Changji. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuangkan sisa kekuatan ke tubuh Zuhaun tanpa ragu-ragu. Zuhaun mengerang. Terlalu banyak kekuatan yang terkumpul di tubuhnya, membuat Zuhaun merasa seluruh tubuhnya bengkak. Perasaan ini sangat menyakitkan. Tunggu. Suara lelah Changji terdengar. Mata Zuhaun menunjukkan ekspresi tegas. Dia tahu bahwa karena Changji terus mencerahkannya, itu seharusnya membantunya menerobos ke alam peri abadi. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, kekuatan inti surgawi di tubuhnya berlari sangat cepat, mencerna gelombang kekuatan yang tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Selama tiga hari tiga malam, Zuhaun menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah bertahan selama tiga hari tiga malam, pakaiannya sudah basah oleh keringat, tetapi Zuhaun tidak merasakannya sama sekali. Ledakan. Akhirnya, pada hari ini, aura Zuhaun melonjak berkali-kali lagi. Dan kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Blut Imortal, yang menjaga Zuhaun, secara alami memperhatikan pemandangan ini. Pupil matanya menyusut saat dia menatap Zuhaun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan langkah dan berkata, tidak mungkin. Tiga hari yang lalu, Tuhan baru saja menerobos ke puncak alam abadi duniawi. Apakah dia akan menerobos lagi? Begitu suara Blut Imortal turun, semua batasan yang ditetapkan oleh Zuhaun di sekitar mereka runtuh. Aura yang luas menyapu angin puyuh yang menakutkan di langit. Angin puyuh ini sangat mengerikan sehingga Blut Imortal tidak berani mendekatinya. Seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping jika dia mendekat. Terima kasih telah menonton!